Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 10. Tetapi dengan berita itu, maka sangkal putung harus lebih berhati-hati lagi. Lawan mereka kini bukan saja Toh Pati dan Sumangkar yang setiap saat dapat menyusup ke dalam lingkungan mereka, tetapi juga Sidanti dan Kitambakwadi yang apabila mereka kehendaki mereka akan dapat berjalan-jalan di daerah kademangan sangkal putung yang mereka kenal dengan baik. Karena itu maka mereka harus lebih berwaspada apabila malam-malam yang akan datang salah seorang atau dua-tiga orang dari mereka nganglang kademangan. Sehari itu, cerita tentang Sidanti dan Kitambakwadi yang bertempur melawan Toh Pati dan Sumangkar telah tersebar luas di antara Laskar Pajang dan anak-anak muda sangkal putung. Sengaja berita itu disebarkan sejauh-jauh mungkin supaya mereka menjadi semakin berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan. Gardu-gardu dengan demikian menjadi semakin cermat mengawasi keadaan. Penjaga-penjaga menjadi lebih hati-hati dan penghubung-penghubung pun selalu berwaspada apabila tiba-tiba mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai hantu-hantu yang berkeliharan, siang maupun malam. Tetapi malam berikutnya, bukan saja berita tentang Sidanti dan Toh Pati yang ternyata berkeliharan, dan yang suatu saat mereka saling bertemu dan bertempur, tetapi datang pula seorang pengawas menghadap Untara. Seorang prajurit dalam jabatan Sandi, Untara, Widura, Kiai Gringsing, Kiedemang Sangkal Putung, Agung Sedayu dan Suandaru, dengan dada yang berdebar-debar menerima orang itu. Apakah yang kau ketahui tentang Toh Pati bertanya Untara? Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian katanya kami, para pengawas melihat kesibukan di antara mereka. Bahkan salah seorang dari kami telah berhasil menghubungi orang-orang kami yang dekat dengan lingkungan Laskar Toh Pati. Mereka kini sedang menyiapkan diri untuk menyerbu sangkal putung kembali. Mereka yang mendengar laporan itu sama sekali tidak terkejut. Mereka selalu menunggu, siang maupun malam, serbuan yang serupa itu dapat terjadi. Tetapi adalah lebih baik apabila hal itu telah mereka ketahui sebelumnya seperti pada saat-saat yang lewat. Kapan rencana itu akan mereka lakukan bertanya Widura. Secepatnya, mungkin dalam dua-tiga hari ini. Ki demang sangkal putung tersenyum, katanya beberapa hari yang lalu, mereka telah menyiapkan diri pula. Bahkan sampai dua-tiga kali, namun serangan itu tidak juga datang. Tetapi kali ini agaknya serangan itu tidak akan ditunda-tunda lagi sahut pengawas itu. Mereka hanya ingin menakut-nakuti kita Gumam Suandaru. Itu salah satu dari siasat Toh Pati yang cerdik berkata Untara beberapa kali ia menggagalkan serangannya, supaya untuk seterusnya kita selalu menganggap bahwa serangan-serangannya akan tertunda-tunda pula. Tetapi apabila kita telah lengah, maka sergapan itu benar-benar datang. Yang mendengar penjelasan Untara itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata Untara yang berpandangan luas itu sangat berhati-hati menanggapi setiap persoalan. Ya, anggir Untara benar sahut Ki demang sangkal putung ternyata aku telah termakan oleh siasat itu. Belum terlambat sahut Widura. Kalau mereka tidak datang sambung Suandaru kita lah yang datang kepada mereka. Serentak, mereka yang duduk di peringgitan, berpaling kepada Suandaru. Mereka merasakan getaran kata-kata itu. Getaran kata-kata seorang anak muda yang sedang dibakar oleh darah mudanya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti sedalam-dalamnya perasaan yang sedah membakar hati Suandaru Geni. Sebagai seorang anak demang sangkal putung, ia merasa bahwa tanah kelahirannya itu selalu dalam keadaan kecut dan suram. Ketakutan, kegelisahan dan kecemasan membayangi setiap wajah. Bahkan setiap orang di sangkal putung menjadi ngeri apabila senja datang, apabila matahari mendekati punggung pegunungan di ujung barat. Namun mereka menjadi gelisah apabila mereka mendengar rayam jantan berkokok menjelang fajar. Mereka selalu diganggu oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Apabila malam datang, maka seolah-olah orang-orang Jipang merayap-rayap di halaman rumah-rumah mereka. Merangkak-rangkat mendekati pintu dan setiap saat mereka akan dapat dikejutkan oleh ketokan yang keras dan kasar pada pintu-pintu rumah mereka. Tetapi apabila matahari mulai membayang di ujung timur, mereka membayangkan sepasukan Laskar Jipang dalam gelar Sapip Turang, atau dalam gelar Wilan Punanggal, bahkan mungkin dalam gelar Samodera Rob datang melanda kademangan itu. Karena itulah maka setiap laki-laki di sangkal putung di setiap malam selalu menggantungkan senjata di atas pembaringan mereka, kecuali mereka yang berada di gardu-gardu. Bahkan lebih banyak dari mereka yang tidak berada di dalam rumah mereka, tetapi di gardu-gardu, di simpang-simpang empat dan di bajar desa, dengan pedang di tangan, atau keris di lambung. Namun hati mereka menjadi agak tentram apabila mereka melihat Laskar Pajang yang tampaknya selalu tenang dan teguh hati. Mereka berbangga apabila mereka melihat pedang yang berjuntai di ikat pinggang mereka, atau tombak di pundak mereka. Bukan saja Laskar Pajang, namun anak-anak muda mereka sendiri telah memberi kepada mereka sekedar ketentraman dan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga, sangkal putung selalu dibayangi oleh ancaman-ancaman yang menegangkan. Seperti bumbung yang dipanggang di atas api. Setiap saat akan meledak dengan dasyatnya. Bukan saja Kiai Gringsing, tetapi hampir setiap orang, bahkan Agung Sedayu yang sebaya dengan Suandaru itu pun dapat melihat perasaan itu. Namun selain perasaan itu, Kiai Gringsing melihat perasaan yang lain yang mendorong Suandaru ke dalam gelora yang lebih dasyat lagi. Seperti yang pernah dilihatnya, Suandaru tidak segera dapat mengerti, mengapa mereka harus menghindari Toh Pati dan Sidanti pada saat mereka bertemu di padang rumput malam yang lampau. Kiai Gringsing menyadari bahwa anak muda itu sukar mengendalikan perasaannya yang sedang berkobar. Apalagi setelah ia merasa mendapatkan bekal yang lebih banyak dari masa-masa sebelumnya. Karena itu maka Kiai Gringsing merasa bahwa tugasnya membentuk Suandaru jauh lebih berat daripada Agung Sedayu. Baik dalam ilmu tata bela diri maupun dalam pembinaan watak dan sifatnya. Dalam pada itu, maka terdengarlah untara menyahut sambil tersenyum pendapatmu sangat baik Suandaru. Kalau mereka tidak datang, kita akan menjemput mereka. Namun sayang, bahwa kita masih harus melihat jalan-jalan manakah yang dapat kita lalui untuk sampai ke pesangerahan macan kepatihan itu. Nah, bukankah orang yang dapat mengetahui bahwa mereka akan menyerang kita itu dapat menunjukkan di mana tempat tinggal mereka? Untara masih tersenyum. Jawabnya mudah-mudahan. Tetapi orang-orang itu pasti hanya mengetahui letak dan sekedar keadaan mereka. Namun mereka tidak akan mengenal tempat itu sebaik toh pati mengenal sangkal putung. Mereka tidak atau belum dapat mengenal bahaya dan rintangan yang mungkin dipasang oleh orang-orang macan kepatihan. Tempat-tempat yang berbahaya sebagai tempat yang sengaja dipersiapkan untuk menergap dan menghancurkan kita. Sebab mereka tahu pasti bahwa daerah mereka tidak akan dilewati orang lain selain orang-orang mereka. Dan suatu ketika orang-orang pajang. Berbeda dengan sangkal putung. Bagaimanapun juga, sangkal putung adalah daerah terbuka. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia mengerti keterangan itu. Tetapi ia berkata di dalam hatinya kenapa kita tidak menyergapnya dari arah-arah yang berbeda. Kalau dari satu arah dipasang rintangan-rintangan maka dari arah yang lain kita akan dapat mencapainya. Tetapi Suandaru tidak mengatakannya. Ia mengerti betul bahwa di dalam perbendaharaan pengalaman Untara, semuanya itu telah diperhitungkan dengan seksama. Sepeninggal orang yang menyampaikan kabar kepada Untara tentang persiapan orang-orang Jipang itu, maka segera Untara mempersiapkan laskarnya. Kepada petugas Sandi itu Untara berpesan, bahwa pada saatnya ia harus menerima berita kelanjutan dari berita itu. Sedangkan kepada Suandaru dan Agung Sedayu, Untara berpesan untuk sementara merahasiakan berita itu, supaya rakyat sangkal putung tidak menjadi gelisah dan supaya Toh Pati tidak menyadari bahwa rencananya sudah diketahui. Namun yang diketahui oleh rakyat sangkal putung dan bahkan laskar pajang sendiri, mereka diwajibkan meningkatkan kewaspadaan dan latihan-latihan mereka, supaya mereka tidak menjadi lengah dan bahkan melupakan bahaya yang setiap saat dapat datang. Meskipun demikian, orang-orang yang telah penuh dengan pengalaman seperti Hudaya, Citragati, Sonia dan beberapa orang lain, segera dapat merasakan kesibukan para pemimpin mereka, dan dengan tersenyum Citragati pada suatu senja berbisik kepada Hudaya Adi, apakah aku masih akan sempat mencukur rambut yang tumbuh di wajahku ini besok? Kenapa? Mudah-mudahan malam nanti aku belum mati. Hudaya tersenyum, katanya pasti belum malam nanti. Sonia yang ada di dekat mereka menyahut aku sudah menyiapkan pisau itu sekarang Kakang Citragati, mumpung kau masih sempat. Citragati mengerutkan keningnya, kemudian tangannya merabah kumisnya yang jarang hemdesahnya jangan sekarang. Aku belum sempat. Sonia pun kemudian tersenyum. Katanya aku sudah pemgasah pedang. Kapan kira-kira kita bermain-main lagi? Citragati mengerutkan keningnya, jawabnya pasti sudah mendesak. Dua-tiga hari lagi. Kenapa perintah itu tidak dijelaskan saja kepada kita? Supaya kita menjadi semakin gairah berlatih dan memersiapkan diri. Citragati menggeleng entahlah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin untuk membuat kesan seolah-olah kita belum menyadari bahaya yang akan mengancam. Dengan demikian kewaspadaan orang-orang Jepang akan berkurang, seperti pada saat-saat yang lampau. Terutama pada saat serangannya yang pertama. Sonia mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi Hudaya terawap pendek sebenarnya kita sudah siap menerima mereka, atau datang ke tempat mereka. Kemana bertanya Citragati? Kesarang mereka sahut Hudaya. Ya, di mana sarang itu? Hudaya menggeleng kalau aku tahu, aku sudah pergi ke sana. Uh, jangan membual. Belum sama tikau ke jarak seribu langkah, kepalamu telah retak oleh tongkat baja putih itu. Hudaya tersenyum. Dikenangnya pada saat ia harus membantu si dan ti bersama Citragati untuk melawan toh pati. Senjata tongkat baja putih itu terasa seperti seekor nyamuk yang berterbangan di sekeliling telinganya. Ngeri gumamnya tiba-tiba. Apa yang ngeri bertanya Citragati dan Sonia hampir bersamaan. Tongkat baja putih itu. Ketika toh pati datang untuk pertama kali, kepala tongkat itu hampir menyambar kepalaku. Oh sahut Sonia aku tidak sempat ikut bertempur saat itu. Aku hanya boleh berlari. Tetapi lusa, kalau macan kepatihan itu datang kembali, akulah lawannya. Mereka bertiga tertawa, seakan-akan mereka mempercakapkan suatu peristiwa yang lucu. Namun percakapan itu adalah suatu pengakuan, betapa besarnya perbawa macan kepatihan pada lawan-lawannya. Mereka berhenti tertawa ketika mereka melihat Suandaru dan Agung Sedayu berjalan melintasi pendapat turun ke halaman. Mereka kemudian berjalan berdua ke halaman belakang kademangan. Sudah mendesak terdengar Agung Sedayu berbisik. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya aku tidak sabar. Apa kata orang itu tadi? Laskar Toh Pati kini telah siap seluruhnya. Aku berani bertaruh, serangan itu pasti akan ditunda lagi. Menurut persiapan yang diketahui oleh prajurit Sandi itu, agaknya mereka benar-benar akan segera menyerang. Suandaru menggeleng lemah seperti beberapa waktu yang lalu. Persiapan itu telah sempurna, namun mereka tidak datang. Kali ini pun agaknya demikian. Kita tunggu saja tengah malam nanti. Orang itu berjanji akan datang, atau orang lain yang ditugaskannya. Aku tidak sabar. Sarang macan kepatihan itu pasti di sekitar tempat mereka bertempur melawan si danti itu. Kita aduk saja seluruh hutan itu, maka kita pasti akan menjumpai sarangnya Gerutu Suandaru. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia tahu benar tabiat saudara seperguruannya. Meskipun demikian, terasa suasana yang berbeda pada kademangan itu. Firasatnya mengatakan bahwa Toh Pati benar-benar akan datang. Suandaru kemudian pergi berbelok memasuki dapur. Dilihatnya ibunya dan Sekar Mirah sedang menunggui beberapa orang yang sedang masak. Ketika Suandaru melihat gumpalan daging rebus, maka segera disambarnya sepotong. Hih, Suandaru. Daging itu baru direbus. Belum lagi dibumbui. Digarami pun belum. Suandaru tidak menjawab. Tangannya menyambar sejumput garam. Kemudian dilumbukannya garam itu pada gumpalan dagingnya. Huh Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. Anak muda ketuk Suandaru berhenti. Ia berpaling sambil bertanya apa itu? Anak muda yang suka masuk ke dapur adalah anak muda yang ketuk. Suandaru tertawa terbahak-bahak. Sambil berteriak ia bertanya hih, kakang Agung Sedayu, kau mau daging? Agung Sedayu yang berjalan ke perigi mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia tidak menjawab. Langsung diraihnya Senggot Timba, dan dengan tersenyum ia menarik Senggot itu turun. Sekar Mirah yang mendengar Gretimba segera mengetahui bahwa Agung Sedayu berada di perigi. Tetapi ketika ia beranjak, Suandaru membentaknya mau apa kau? Apa pedulimu? Yang mengambil air itu bukan si danti. Tiba-tiba Sekar Mirah itu meloncat mengambil sepotong kayu dan dilemparkannya kepada kakaknya. Suandaru bergeser setapak sambil tertawa jangan marah, aku berkata sebenarnya. Ketika lemparannya tidak mengenai sasarannya, Sekar Mirah langsung mengambil segayung air. Mirah cegah ibunya jangan membuat dapur menjadi becek. Sekar Mirah bersungut-sungut sambil berjalan keluar. Kerutunya awas kakang Suandaru. Tetapi bukan saja Suandaru yang bermain-main mengejai adiknya, namun sebenarnya ibunya pun kadang-kadang heran melihat sifat anak perempuannya itu. Ibunya itu tahu benar hubungan yang tampaknya bersungguh-sungguh antara Sekar Mirah dan si danti beberapa waktu yang lampau. Ibunya itu pun mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Sejak Agung Sedayu datang ke kademangan ini, agaknya Sekar Mirah adalah seorang pengagum atas sifat-sifat kejantanan, kepahlawanan, dan terpengaruh oleh kedudukan ayahnya. Ia adalah seorang gadis yang selalu berangan-angan tentang kepemimpinan dan kedudukan. Ketika setiap orang di Sangkal Putung membericarakan keberanian anak muda yang bernama si danti di setiap medan pertempuran, maka Sekar Mirah pun mengaguminya berlebih-lebihan. Di matanya pada saat itu tak ada seorang laki-laki yang melampaui si danti di seluruh Sangkal Putung. Itulah sebabnya maka hubungannya dengan anak muda itu tampak bersungguh-sungguh. Tetapi pada suatu ketika hadirlah Agung Sedayu di antara mereka, setiap mulut menyebut namanya sebagai seorang anak muda yang telah membebaskan Sangkal Putung dari bencana. Seorang anak muda yang pemalu dan pendiam, tetapi menyimpan kesaktian yang tiada taranya. Namun Sekar Mirah kadang-kadang menjadi ragu-ragu menghadapi Agung Sedayu. Anak itu terlalu lembut. Bahkan anak itu selalu menghindarkan diri dari bentrokan yang akan terjadi atas dirinya dan si danti. Bahkan Agung Sedayu membiarkan dirinya dihinakan dan direndahkan di muka Sekar Mirah dan pamannya Widura. Sekar Mirah hampir-hampir kehilangan kepercayaan tentang kesaktian Agung Sedayu ketika anak muda itu tidak mau mengikuti sayembara memanah beberapa saat yang lalu. Namun Sekar Mirah tidak dapat mengerti kenapa Agung Sedayu ternyata benar-benar memiliki kelebihan dari orang lain. Kenapa Agung Sedayu menyembunyikan kelebihannya itu? Seandainya Swandaru tidak melihatnya, maka kemampuan Agung Sedayu tetap akan terpendam untuk seterusnya. Anak muda itu terlampau rendah hati desisnya di dalam hati ketika ia melihat kemenangan Agung Sedayu atas si danti di lapangan pada saat-saat mereka sedang berlomba. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Agung Sedayu benar-benar membuat hati Sekar Mirah meledak-ledak. Sepeninggal si danti, maka hubungannya dengan Agung Sedayu menjadi semakin dalam. Sekar Mirah semakin lama menjadi semakin mengagumi Agung Sedayu. Dari kakaknya ia mendengar bahwa Agung Sedayu mampu mengalahkan alap-palap jala tunda di garis peperangan. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat mengerti kenapa alap-palap jala tunda itu tidak dibinasakan seperti si danti membinasakan pelasa ireng. Bukankah dengan demikian namanya akan menjadi semakin ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan? Bukankah dengan demikian kejantanannya akan menjadi semakin mengagumkan setiap orang di sangkal putung seperti si danti di saat-saat yang lampau? Si danti selalu membanggakan diri kepadanya bahwa ia telah lebih dari sepuluh kali membinasakan lawan-lawannya di peperangan. Kemudian angka itu dengan cepatnya naik. Dua puluh dan yang terakhir sebelum Toh Pati sendiri datang ke sangkal putung, si danti berkata nanggala ini telah menghisap darah lebih dari lima puluh orang. Tetapi Agung Sedayu tak pernah berkata tentang peperangan. Agung Sedayu tidak pernah bercerita berapa orang telah pernah dipenggal lehernya atau berapa orang pernah ditumpahkan darahnya. Namun di samping kekecewaan-kekecewaan itu, Agung Sedayu telah benar-benar memikat hati sekar mirah. Ada kekuatan-kekuatan lain yang telah menariknya. Bukan karena kekaguman-kekaguman yang berlebih-lebihan. Bukan karena Agung Sedayu banyak menceritakan kemenangan-kemenangannya seperti si danti. Bukan karena sifat-sifatnya yang keras dan tegas. Tetapi wujud wadah Agung Sedayu lah yang telah mempesona sekar mirah. Meskipun sekar mirah kadang-kadang kecewa atas sifat dan sikap Agung Sedayu yang menurut anggapannya terlalu lemah dan menyianyikan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya, namun wajah Agung Sedayu selalu membayang di rongga matanya. Ketika sekar mirah melangkai pintu dapur, ia masih mendengar suara tertawa swandaru di dalam rumahnya. Tetapi sekar mirah tidak memperdulikannya. Bahkan kemudian gadis itu melangkahkan kakinya ke perigi, menghampiri Agung Sedayu yang sedang menimba air. Untuk apa kakang menimba air bertanya sekar mirah? Mandi jawab Agung Sedayu. Jawaban itu terlalu singkat bagi sekar mirah, sehingga karena itu maka sambil mencibirkan bibirnya sekar mirah menirukan jawaban itu mandi. Agung Sedayu berpaling. Ketika dilihatnya wajah sekar mirah yang memberengut, Agung Sedayu tersenyum kenapa? Kenapa kembali sekar mirah menirukan? Agung Sedayu kini tertawa. Tangannya masih sibuk melayani senggot timba. Ketika air di dalam upih telah dituangkannya ke dalam jambangan, maka dilepaskannya senggot timba itu. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati sekar mirah sambil bertanya apakah jawabanku salah? Tidak sahut sekar mirah pendek. Kini suara tertawa Agung Sedayu menjadi semakin keras. Katanya ah, agaknya aku telah berbuat suatu kesalahan di luar sadarku. Maafkan aku mirah. Tidak ada yang harus dimaafkan sahut sekar mirah sambil berjalan menjauh. Agung Sedayu mengikuti di belakangnya beberapa langkah. Kemudian dia ambilnya sebutir batu, dan dilemparkannya ke arah sarang lebah di sebuah cabang yang tinggi. Begitu sarang lebah itu terkena lemparan Agung Sedayu, maka berbondong-bondong lebah-lebah itu beterbangan. Sekar mirah terkejut. Ketika dilihatnya segerombol lebah beterbangan di udara, maka ia menjadi ketakutan. Dengan serta-merta ia berlari dan bersembunyi di belakang Agung Sedayu sambil berkata cemas kakang, Lebah itu akan menyengat kita. Agung Sedayu tertawa. Jawabnya yayarlah kita menjadi bengkak-bengkak karenanya kakang, aku takut. Agung Sedayu masih tertawa. Dilihatnya lebah itu semakin banyak beterbangan mengitari sarangnya yang baru saja disentuh oleh batu Agung Sedayu. Tetapi lebah itu adalah lebah gula yang jarang sama sekali tidak berbahaya dan tidak buas. Tetapi Sekar mirah menjadi semakin ketakutan melihat lebah beterbangan mengitari sarangnya kakang katanya bagaimana kalau lebah-lebah itu menyerang kita. Kulitku kebal sahut Agung Sedayu tak ada lebah yang dapat menyengat kulitku. Tetapi aku tidak berkata Sekar mirah sambil mengguncang-guncang tubuh Agung Sedayu. Lihat berkata Agung Sedayu lebah itu akan menurut segala perintahku. Sebentar lagi mereka pasti akan kembali ke dalam sarang-sarang mereka setelah diketahuinya bahwa aku yang berdiri di sini. Sekar mirah tidak menjawab, tetapi ia masih berpegangan pada lengan Agung Sedayu. Dan sebenarnya lah lebah-lebah yang beterbangan itu satu demi satu hingga kembali ke dalam sarangnya. Sehingga semakin lama gerombolan lebah yang mirip dengan gumpalan asap tiu menjadi semakin tipis. Sekar mirah memandangi lebah-lebah itu dengan mulut ternganga. Namun ketika dilihatnya lebah itu menjadi semakin berkurang, hatinya pun menjadi semakin tenang. Apakah mereka tidak akan menyerang kita kakang gumamnya? Kalau lebah-lebah itu akan menyerangmu, biarlah aku lawan mereka. Bukankah aku wajib melindungimu? Kenapa? Siapa yang mewajibkan melindungi aku oh, jadi bukan begitu? Tidak ada kewajiban itu jawab Sekar mirah sambil bersungut. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi kembali ia meraih sebut tir batu. Untuk apa bertanya Sekar mirah terkejut. Sekehendakulah sahut Agung Sedayu sambil memlidik sarang itu kembali kali ini aku akan menjatuhkan seorangnya. Dengan demikian lebah itu akan menjadi liar. Aku tidak takut sebab kulitku kebal. Dan aku tidak perlu melindungi seseorang di sini. Jangan. Jangan kakang minta Sekar mirah sekehendaku jawab Agung Sedayu. Aku takut. Sekehendaku kakang, jangan. Agung Sedayu telah menarik tangannya siap mengayunkan lemparan batunya. Tetapi Sekar mirah memegangi tangannya sambil meminta jangan. Kalau kakang melempar juga, aku akan berteriak-teriak. Agung Sedayu tertawa. Batu di tangannya dilemparkannya dan kemudian katanya kenapa kau melarang? Aku takut disengat lebah. Lebah itu sama sekali tidak terbahaya. Lihatlah sarangnya yang melekat pada pohon itu. Bukankah itu sarang lebah gula? Bahkan sebaiknya besok aku bikin gelodok. Kalau lebahit mau bersarang ke dalam gelodok, maka kita akan mendapatkan madu. Sekar mirah menekan dadanya sambil bersungut-sungut kakang menakut-nakuti aku. Seharusnya kau tidak takut mirah. Lebah itu sama sekali tidak berbahaya, seandainya lebah yang paling buas sekalipun. Lebih berbahaya daripada itu adalah Laskar Jepang yang dipimpin Toh Pati. Kalau Toh Pati itu menyerang kita, dan berhasil memasuki kademangan ini, nah barulah kau boleh merasa takut atau barangkali kau akan berbangga atas kedatangannya. Kenapa aku berbangga? Toh Pati berwajah tampan, bertubuh tegap kekar dan seorang yang sangat sakti. Huh Sekar mirah mencibirkan bibirnya, kemudian katanya apakah peduliku tetapi tiba-tiba ia bertanya tetapi apakah benar-benar Toh Pati mungkin sampai ke rumah ini? Agung Sedayu memandangi wajah gadis itu dengan seksama, kemudian jawabnya bagaimana kalau hal itu terjadi? Jangan, jangan biarkan hal itu terjadi kakang sahut Sekar mirah. Kali ini Agung Sedayu tidak mengganggunya lagi ketika dilihatnya wajah Sekar mirah menjadi bersungguh-sungguh. Seakan-akan dari matanya memancar kecemasan yang sangat. Sekali lagi ia bertanya apakah Laskar Jepang itu masih cukup kuat untuk mematahkan pertahanan sangkal putung? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia takut kalau jawabannya akan menambah kegelisahan gadis itu. Dan karena Agung Sedayu tidak menjawab, Sekar mirah mendesaknya lagi kakang, apakah dengan kepergian si danti, kekuatan sangkal putung menjadi sangat jauh berkurang? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam Agung Sedayu bertanya siapa yang mengatakannya mirah? Sekar mirah menggeleng tidak ada. Tetapi aku menyangka demikian. Sebab kakang si danti adalah seorang yang sangat sakti. Bukankah kakang si danti telah berhasil membunuh orang yang bernama Pelasa Ireng sebelum ia meninggalkan sangkal putung? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jawabnya mungkin si danti sangat sakti. Tetapi apakah tidak ada orang lain yang menyamai kesaktiannya? Ya, ya, ada sahut sekar mirah cepat-cepat kau, kakang Agung Sedayu menggeleng bukan, bukan aku. Ya, aku melihat sendiri kau memenangkan perlombaan memanah pada waktu itu bukan ukuran dalam peperangan yang campuh jawab Agung Sedayu. Tetapi unsur perseorangan sangat berarti dalam peperangan yang betapapun juga. Mungkin kau benar. Tetapi aku mengharap bahwa ada orang lain yang akan dapat mengganti kedudukannya. Bukankah di sangkal putung masih ada kakang Untara dan Paman Widura? Ya, dan kakang-kakang? Aku tidak terhitung dalam tingkatan itu. Aku hanya seorang untuk menambah hitungan saja. Sekar mirah memandang Agung Sedayu dengan sudut matanya. Alangkah jauh berbeda. Kalau yang berdiri di hadapannya itu si danti maka jawabannya pasti akan bertentangan sama sekali. Si danti pasti akan menjawab tak ada orang lain di sangkal putung yang dapat menyamai aku. Tetapi Agung Sedayu berkata lain aku hanya seorang untuk menambah hitungan saja. Hem Sekar mirah menarik nafas. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Sekar mirah menggeleng tidak apa-apa. Kembali Agung Sedayu tersenyum. Ia menyangka bahwa Sekar mirah masih jengkel kepadanya karena lebah gula itu. Tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya bergolak di dalam gadis itu. Diam-diam ia selalu membandingkan Agung Sedayu dengan si danti. Si danti baginya adalah seorang laki-laki yang dasyat. Ia selalu berkata tentang dirinya, tentang kepercayaan pada diri sendiri, tentang kemampuan dan tentang cita-citanya yang melambung setinggi langit. Ia kagum kepada anak muda itu. Ia kagum akan kedasyatannya, akan kepercayaan kepada diri sendiri, akan kemampuan dan cita-citanya. Tetapi ia hanya mengaguminya. Lebih dari itu, ternyata tidak. Ia kecewa bahwa si danti pergi. Kecewa karena di sangkal putung tidak ada seorang yang dapat dibanggakan kesaktiannya. Tidak ada orang yang berkata kepadanya, bahwa dadanya adalah perisai dari kademangan ini. Tidak ada orang yang berkata kepadanya seperti si danti pernah berkata mirah, berkatalah. Apakah aku harus membawa sepotong kepala untuk kakimu? Tunggulah, pada saatnya, aku akan membawa kepala toh pati. Rambutnya dapat kau pakai untuk membersihkan alas kakimu. Meskipun Sekar Mirah tahu benar justru untara ternyata melampaui kedasyatan si danti menghadapi toh pati, namun ia hampir tidak mengenal untara. Orang itu terlalu angker baginya. Seakan-akan, hampir-hampir belum pernah ia bercakap-cakap dengan orang itu. Karena itu maka tidak sentuhan apa-apa yang dapat memberinya kebanggaan. Widura yang menurut pendengaran Sekar Mirah tidak kalah saktinya dari si danti, itu pun bagi Sekar Mirah tidak berarti apa-apa. Dahulu ia pernah mengharap di dalam hatinya, semoga si danti dapat menunjukkan kelebihannya dari widura, sehingga si danti mendapat tempat yang lebih baik daripadanya. Dengan demikian ia akan dapat turut merasakan kedudukan anak muda itu. Sebab Sekar Mirah lebih mengenal si danti dari widura yang sama sekali hampir tidak pernah mempedulikannya. Di antara mereka yang dapat dibanggakan di sangkal putung yang dikenalnya dengan baik adalah Agung Sedayu. Menurut penilaiannya Agung Sedayu ternyata melampaui si danti. Ia melihat sendiri Agung Sedayu memenangkan perlombaan memanah beberapa saat yang lalu. Bahkan ketika mereka berkelahi di samping kandang kuda itu pun ternyata si danti terpaksa mengambil sepotong kayu sebagai senjatanya. Sedang Agung Sedayu sama sekali tidak mempergunakan senjata apapun. Tetapi kenapa Agung Sedayu tidak pernah berkata kepadanya Mirah, apakah aku harus membawa kepala toh pati untuk alas kakimu? Tidak, Agung Sedayu tidak berkata demikian kepadanya. Anak muda itu hanya akan membuat gelodok lebah gula untuk mendapat madu. Sebenarnya Sekar Mirah menjadi kecewa atas sikap Agung Sedayu itu. Sikap yang baginya kurang jantan, kurang dasyat dan kurang perkasa. Sangat berbeda dengan si danti. Tetapi meskipun Sekar Mirah mengagumi si danti, namun ia mempunyai perasaan yang aneh terhadap Agung Sedayu yang mengecewakannya itu. Perasaan yang tak dimilikinya terhadap si danti. Alangkah mengagumkan seorang anak muda, seandainya berwada Agung Sedayu namun memiliki sifat-sifat kejantanan si danti. Segumamnya di dalam hati sayang si danti tidak terlalu menarik, dan lebih-lebih sayang lagi, si danti telah mengkhianati kawan sendiri. Ketika Sekar Mirah masih saja termuung, maka berkatalah Agung Sedayu kenapa kau termenung Mirah? Oh Sekar Mirah tergagap seperti baru terbangun dari tidurnya tidak apa-apa. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ternyata Sekar Mirah tidak saja masih jengkel kepadanya hanya karena lebah itu. Maka itu ia bertanya kenapa kau termenung? Apakah kau masih marah kepadaku tentang lebah itu, atau tentang hal yang lain? Tidak kakang jawab Sekar Mirah sekenanya, bahkan kemudian diteruskannya aku masih cemas tentang laskar toh pati itu. Tiba-tiba Agung Sedayu tertawa jangan cemas. Toh pati tidak berbahaya bagi sangkal putung. Laskarnya tidak melampaui laskar pajang di sangkal putung, ditambah dengan anak-anak muda yang berani dan bertanggung jawab. Tetapi toh pati sendiri bertanya Sekar Mirah. Bukankah di sini ada kakang untara atau paman widura? Sekar Mirah menggigit bibirnya kalau kakang untara atau paman widura tidak ada mereka akan tetap di sini Mirah. Ya, seandainya tidak ada, atau ada halangan apapun. Agung Sedayu menarik nafas panjang, namun ia tersenyum salah seorang dari mereka pasti berada di sini. Kalau ada keperluan yang sangat penting sekalipun, pasti mereka tidak akan pergi berdua. Seandainya mereka berdua sakit, sakit panas, sakit perut atau sakit apapun yang berat dan bersamaan, itu adalah suatu halangan di luar kemampuan manusia. Namun di sini ada seorang dukun yang pandai yang akan dapat mengobatinya. Oh Sekar Mirah menjadi tidak sabar. Katanya hampir berteriak keduanya tidak dapat maju berperang. Apapun alasannya. Lalu bagaimana, apakah sangkal putung akan menyerah? Meskipun Agung Sedayu tidak tahu maksud Sekar Mirah namun ia menjawab tentu tidak Mirah. Di sini ada paman citragati dan paman hudaya. Ada juga paman sunia dan kakang sendawa. Mereka dapat menggabungkan kekuatan mereka dalam satu lingkaran untuk melawan toh pati. Mendengar jawaban Agung Sedayu itu Sekar Mirah terhenyak duduk di atas setumpuk kayu bakar. Ditekankan tangannya pada dadanya yang seakan-akan menjadi sesak. Jawaban Agung Sedayu benar-benar tidak diharapkannya. Meskipun ia terduduk di atas seongguk kayu bakar namun hatinya berteriak. Oh, Agung Sedayu yang bodoh, kenapa jawabanmu demikian mengecewakan aku? Kenapa kau tidak menjawab sambil mengangkat kepalamu seandainya mereka sakit, atau berhalangan apapun Sekar Mirah? Oh, Agung Sedayu lah yang akan melawan toh pati. Aku akan bunuh orang itu, aku penggal kepalanya, dan aku berikan sebagai alas kakimu. Oh, tiba-tiba Sekar Mirah mengeluh. Agung Sedayu benar-benar tidak mengerti maksud Sekar Mirah. Ia melihat gadis itu menjadi kecewa. Tetapi ia tidak tahu kenapa ia menjadi kecewa. Terdorong oleh kegelisahannya karena ia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Sekar Mirah, maka dengan jujur Agung Sedayu itu bertanya Mirah, apakah sebenarnya yang kau kehendaki dengan segala macam pertanyaanmu? Kakang Agung Sedayu berkata Sekar Mirah menahan jengkel apakah kau tidak akan ikut bertempur? Tentu Mirah. Kenapa kakang hanya menyebut nama-nama orang lain? Kakang tidak pernah menyebut nama kakang sendiri. Apakah dengan demikian berarti bahwa kakang tidak banyak mempunyai kepentingan dengan las kartoh pati itu? Atau barangkali kakang tidak mempedulikan mereka? Atau tidak mempedulikan sangkal putung? Kenapa bertanya Agung Sedayu semakin tidak mengerti? Baiklah aku bertanya terus kakang, tetapi aku ingin segera mendengar jawabanmu yang terakhir. Aku ingin kau menyebut namamu sendiri. Kakang, bagaimanakah seandainya tidak ada orang lain yang dapat lagi maju melawan toh pati? Apakah yang akan kakang lakukan? Agung Sedayu tiba-tiba mengangguk-anggukan kepalanya. Kini taulah arah pertanyaan Sekar Mirah. Karena itu, tiba-tiba Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab, Oh, itukah yang ingin kau ketahui Mirah? Ya, aku ingin mendengar jawabmu. Aku ingin mendengar apakah yang dapat kau berikan kepada sangkal putung? Apakah yang dapat kau sumbangkan kepada tanah kelahiranku ini? Bukan kakang Nguntara, bukan paman Milura, bukan paman Hudaya, paman Citragati, paman Sonia. Bukan kakang Suandaru, bukan ayah, bukan orang lain. Tetapi kakang Agung Sedayu. Hem Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya aku sendiri? Baiklah. Aku akan menjawab pertanyaanmu Sekar Mirah. Kalau tidak ada orang lain yang akan melawan Toh Pati, maka sudah tentu aku akan melawannya. Hanya itu Sekar Mirah masih kecewa. Lalu apa laik? Apakah kau biarkan Toh Pati mengalahkanmu? Membunuhmu kau aneh Mirah. Apa yang aneh padaku? Kaulah yang aneh kenapa kau bertanya demikian? Habis. Kau tidak berkata, apa yang akan kau lakukan atas Toh Pati itu. Perlahan-lahan Agung Sedayu kemudian dapat merabah pertanyaan-pertanyaan Sekar Mirah yang membanjiri dirinya itu. Sekar Mirah ingin mendengar jawaban yang dapat memberinya kepuasan, yang dapat menenteramkan dirinya dan mungkin dapat memberinya kebanggaan. Namun tidak terpikir oleh Agung Sedayu bahwa keinginan Sekar Mirah bukan saja jawaban-jawaban yang dapat menenteramkan hatinya dan memberinya kebanggaan, tetapi Sekar Mirah ingin mendapat seorang pahlawan yang dapat mengimbangi si danti. Karena itu bagaimanapun juga Agung Sedayu masih juga tidak memberinya kepuasan seperti yang dikehendakinya, ketika ia mendengar Agung Sedayu itu menjawab Sekar Mirah, sudah tentu aku akan melawan Toh Pati dengan segenap tenaga dan kemampuan yang ada padaku. Aku masih ingin hidup lebih lama lagi, Mirah. Karena itu maka aku tidak akan membiarkan Toh Pati berbuat sekehendak hatinya. Aku akan melawannya. Tetapi takdir berada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya maka aku tidak dapat berkata lebih jauh daripada itu tentang diriku. Aku berwenang berusaha, namun akhir daripada semua peristiwa berada di tangannya. Sekar Mirah mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia sama sekali tidak puas dengan sifat-sifat Agung Sedayu itu, namun ia tidak akan mendesaknya lagi. Sekar Mirah semakin melihat perbedaan-perbedaan yang ada pada Agung Sedayu dan si Danti. Ia pernah juga dahulu mendengar Agung Sedayu itu berkata tentang dirinya. Bahkan dahulu Agung Sedayu lebih banyak menyebut-nyebut dirinya dan membanggakan tugas-tugas yang telah diselesaikannya. Tetapi sekarang, sungguh mengherankan, Agung Sedayu seakan-akan telah kehilangan gairah atas kemenangan-kemenangan yang pernah dicapainya. Tetapi bagaimanapun juga, Agung Sedayu itu selalu membayanginya. Wajahnya hampir tidak pernah lenyap dari matanya. Bahkan di dalam tidur sekalipun. Namun justru karena itulah maka Sekar Mirah menjadi semakin kecewa. Ia ingin melibatkan dirinya dalam hubungan yang semakin dalam. Namun Agung Sedayu tidak bersikap seperti yang diinginkannya. Sekar Mirah yang duduk di atas seonggok kayu bakar itu mengangkat wajahnya. Ia mendengar langkah orang di sudut rumahnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang prajurit berjalan keperigi. Di lambungnya tergantung pedang yang panjang. Kenapa senjata itu disandangnya? Tiba-tiba ia bertanya. Agung Sedayu berpaling. Ia melihat prajurit itu. Karena itu ia menjawab sangkal putung berada dalam kesiap siagaan penuh. Prajurit itu aku kira baru saja ngang langkah demangan. Apakah Toh Prati akan segera menyerang? Aku tidak tahu. Tetapi kemungkinan itu setiap saat memang dapat terjadi. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Ia memang melihat pada saat-saat terakhir kesibukan yang meningkat. Ia melihat ayahnya semakin jarang-jarang berada di rumah, dan kakaknya tidak pernah berpisah dengan pedangnya. Apakah sudah ada berita tentang penyerbuan yang bakal datang? Agung Sedayu ragu-ragu sejenak. Ia tidak dapat berkata berterus terang. Agaknya Ki Demang dan Suandaru pun belum berkata kepada gadis itu. Karena itu jawabnya meskipun tidak ada berita apapun dan dari siapapun Mirah, memang kita wajib selalu berwaspada. Ketegangan memang meningkat akhir-akhir ini. Toh Prati mempercepat gelombang kegiatannya pula. Sekar Mirah mengangguk-anggukan kepalanya. Kadang-kadang ia menjadi cemas membayangkan apa yang bakal terjadi seandainya macan kepatian itu benar-benar akan menggulung sangkal putung. Tetapi kadang-kadang ia mengharap serbuan itu datang. Ia mengharap kakaknya, Suandaru berhasil membunuh orang-orang penting. Dari laskar Toh Prati itu. Dan Iaun mengharap Agung Sedayu berhasil lebih banyak lagi. Bahkan ia mengharap bahwa Agung Sedayu lah yang akan membunuh Toh Prati, bukan Untara dan bukan Widura. Tetapi apabila ia melihat sikap Agung Sedayu, kembali ia menjadi kecewa hemdesahnya di dalam hati orang ini lebih pantas menjadi seorang penulis kitab-kitab tembang daripada seorang prajurit. Seorang yang hampir setiap hari duduk di atas tikar pandan, menggurat-gurat rontal dengan pensilnya. Kemudian membaca kisah-kisah yang menawan hati. Kisah kasih antara Pandu dan Kirana, atau kisah petikan-petikan dari Mahabharata. Ketika Sekar Mirah sejenak berdiam diri sambil memandangi noktah-noktah di kejauhan, maka berkatalah Agung Sedayu betapapun kuatnya laskar macan kepatihan, Mirah, tetapi kau jangan cemas. Sangkal Putung pun semakin lama menjadi semakin kuat. Anak-anak muda yang kini menjadi semakin kaya akan pengalaman dan semakin kaya akan tekat mempertahankan tanahnya, menjadi perlambang kemenangan-kemenangan yang akan dicapai oleh daerah ini. Mudah-mudahan Gumam Sekar Mirah mudah-mudahan kademangan ini dapat diselamatkan. Toh pati dapat terpenggal lehernya dan orang-orang Jipang itu dapat dimusnahkan. Kemungkinan yang kita harapkan akan terjadi Mirah. Jangan takut. Sekar Mirah itu kemudian bangkit dan berjalan perlahan-lahan keperigi. Katanya mudah-mudahan itu akan segera terjadi dan Kakang akan datang kepadaku sambil bercerita bahwa pedang Kakang telah menghisap darah lebih dari seratus orang. Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Dipandanginya Sekar Mirah untuk beberapa saat. Kemudian ia bertanya apakah kau akan mengambil air? Tidak. Lalu mengapa tidak apa-apa? Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Ia melihat Sekar Mirah mengambil sebuah belanga dan menjininya ke dapur. Agung Sedayu tidak mengikutinya terus. Ia melihat Sekar Mirah berpaling dan tersenyum kepadanya. Senyum seorang gadis yang lincah dan manis. Namun bagaimanapun juga, Agung Sedayu melihat sesuatu di belakang senyum yang manis itu. Sekar Mirah adalah seorang gadis yang keras hati. Seperti kakaknya, gadis itu pun ingin melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa yang dasyat. Seandainya sama sekali itu pun seorang pemuda seperti Suwanderu, maka keduanya akan menjadi pasangan kakak beradik yang dasyat pula. Ketika Agung Sedayu kemudian kembali ke peringgitan, dilihatnya seseorang yang datang memasuki peringgitan itu pula bersama-sama dengan kakaknya. Sesaat kemudian orang itu bersama dengan Untara telah duduk berhadapan sambil berbicara perlahan-lahan. Baiklah berkata Untara kemudian aku akan mempersilahkan Paman Widura dan Bapak Demang kemari. Untara itu pun kemudian menyuruh seseorang memanggil Widura dan Ki Demang Sangkal Putung. Agung Sedayu pun diperkenankan pula ikut hadir di dalam pertemuan kecil itu bersama dengan Suwanderu Geni. Ketika orang-orang yang penting itu telah berkumpul, maka mulailah orang itu berkata kakak Nguntara, hampir pasti bahwa Toh Pati akan menyerbu besok pagi-pagi. Agaknya mereka tidak akan mengulangi serangan malamnya yang gagal. Mereka akan mencoba memecahkan pertahanan Sangkal Putung pada siang hari. Mereka akan menempuh arah yang lurus dari barat. Mereka kali ini akan datang dalam gelar perang yang sempurna. Apakah Laskar mereka bertambah kuat sehingga Toh Pati mengambil keputusan datang dengan gelar perang? Sana Keling berhasil menghimpun tenaga cukup banyak. Meskipun ia tidak berhasil menghubungi Laskar yang tersebar di pantai utara, namun yang ada benar-benar telah cukup untuk mengimbangi kekuatan Laskar Pajang di Sangkal Putung ini. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Terbayang di pelupuk matanya sepasukan yang kuat datang dari arah barat di pagi-pagi buat dalam gelar yang sempurna. Sembil menarik nafas dalam-dalam ia berkata Toh Pati telah kehabisan kesabaran. Ia jawab orang itu. Mereka menganggap bahwa serangan kali ini haruslah serangan yang terakhir. Mereka sudah jemuh menunggu kesempatan untuk memasuki Sangkal Putung. Beberapa bagian Laskar dari utara telah terlalu lama berada di daerah ini. Bahkan Toh Pati sendiri sudah ingin melepaskan beberapa kepentingan di selatan. Namun sesudah Sangkal Putung jatuh. Sesudah mereka mendapat bekal yang cukup untuk perjalanan mereka kembali ke daerah yang bertebaran. Yang mendengarkan keterangan orang itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka menyadari apa yang sedang mereka hadapi sekarang. Agaknya bahaya kali ini benar-benar telah menggoncangkan dada mereka. Keadaan ini benar-benar menegangkan desis kidemang Sangkal Putung. Untara berpaling. Sambil tersenyum Senapati yang masih muda itu berkata tidak banyak bedanya dengan serangan-serangannya yang lampau kidemang. Kidemang mengerutkan keningnya. Sahutnya ah, Angger hanya ingin membesarkan hatiku. Tetapi aku mempunyai gambaran yang lain. Macan Kepatihan benar-benar telah mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatannya sangat terbatas. Laskar pajang di mana-mana telah berusaha memotong perhubungan mereka, sehingga yang dapat mereka kumpulkan itu pun pasti belum merupakan bahaya yang sebenarnya bagi Sangkal Putung jawab puntara. Kidemang tidak segera menjawab. Sekali disambarnya wajah Widura yang tegang. Kemudian wajah Agung Sedayu dan akhirnya wajah anaknya sendiri. Dilihatnya Swandarugeni tersenyum. Wajahnya menjadi amat cerah, dan sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata bagus, Lebih besar kekuatan Toh Pati, akan lebih baik bagi kita. Kita akan dapat menimbang, besen rapah sebenarnya kekuatan kita di Sangkal Putung. Ayah sebenarnya tidak perlu cemas. Anak-anak Sangkal Putung semakin banyak yang bersedia ikut memegang senjata. Sedang mereka pun menjadi semakin banyak memiliki pengalaman. Nah, aku mengharap Toh Pati mengerahkan seluruh sisa Laskar Jipang. Huh sahutki demang Sangkal Putung kau hanya pandai membual Swandaru. Kau tidak memperhitungkan kecakapan Laskar Jipang dibandingkan dengan anak-anak muda Sangkal Putung. Ayah memperkecil arti anak-anak kita sendiri jawab Swandaru sambil mengerutkan keningnya. Ia tidak senang mendengar keluhan itu, sebab ia sendirilah yang memimpin anak-anak muda Sangkal Putung. Swandaru benar kakang demang potong widura kakang harus mencoba membuat hati mereka menjadi besar. Anak-anak Sangkal Putung hampir setingkat dengan Laskar Pajang sendiri dan sudah tentu Laskar Jipang pula. Beberapa orang bekas prajurit yang ada di Sangkal Putung telah menguntungkan keadaan meskipun pada umumnya usia mereka telah cukup tinggi. Namun pengalaman mereka menggerakkan senjata dan olah peperangan masih cukup baik. Ki demang Sangkal Putung tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Dicobanya untuk menenangkan hatinya. Tetapi sebagai seorang yang bertanggung jawab atas Sangkal Putung, atas semua isi dan penghuninya, maka mau tidak mau demang Sangkal Putung itu menjadi prihatin. Bagaimana nasib orang-orangnya apabila Laskar Toh Pati benar-benar dapat menembus pertahanan Untara? Bagaimana akan jadinya dengan kademangan ini? Tetapi apabila dipandanginya wajah Widura, wajah Untara, Agung Sedayu dan apalagi anaknya sendiri, terasa ketenangan merayapi dadanya. Wajah-wajah itu tampak teguh dan meyakinkan bahwa mereka akan mencoba sekuat-kuat tenaga mereka melindungi kademangan yang subur dan kaya ini. Kakang Untara terdengar prajurit Sandi itu berkata, aku akan segera kembali ke tempat tugasku. Mudah-mudahan aku akan mendapat keterangan-keterangan yang lebih jelas. Malam ini kami akan mencoba untuk membuat hubungan terus-menerus dengan Kakang di sini. Untara mengangguk baik, lakukan pekerjaanmu sebaik-baiknya. Keadaan kami di sini sebagian tergantung kepada keterangan-keterangan yang akan kau berikan kemudian. Baik Kakang sahut orang itu. Dan sesaat kemudian orang itu pun minta diri untuk kembali ke tempatnya. Sepeninggal orang itu, maka Widura dan Untara segera menentukan keadaan. Apa yang harus mereka lakukan untuk melawan kedatangan Laskar Macan Kepatihan itu? Jangan dilupakan bahwa kita akan minta Kiai Gringsing untuk ikut serta desis Widura. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sahutnya baik paman, aku akan minta kepadanya. Tetapi di mana kita numetir itu sekarang? Berjalan-jalan sahut agung sedayu namun aku sangka bahwa guru tidak akan berkeberatan. Untara dan Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka pun yakin akan kesediaan itu nanti kalau kita numetir kembali, sampaikan sekali lagi permohonan kami itu sedayu minta untara kepada adiknya. Baik Kakang jawab agung sedayu. Widura pun kemudian memanggil beberapa orang pemimpin kelompok untuk datang ke Rinjitan. Kini mereka tidak lagi harus merahasiakan kedatangan toh pati besok. Perlahan-lahan namun jelas, Widura menguraikan apa yang kira-kira akan mereka hadapi. Hudaya yang duduk di samping Sonia, tersenyum mendengar penjelasan itu. Ketika kemudian pandangan matanya bertemu dengan pandangan matu citragati, yang duduk di belakang untara, mereka pun mengangguk-angguk sambil tersenyum pula. Kakang Hudaya bisik Sonia cepat-cepatlah mencukur janggut dan kumismu malam ini. S.S.T. Desis Hudaya jangan ribut. Lihat Kakang Citragati sedang menghitung berapa sisa hutangnya yang tidak perlu dibayarnya. Sonia menutup mulutnya dengan kedua tangannya ketika ia hampir tidak dapat menahan pawanya. Namun ia tidak tertawa lagi ketika kemudian ia melihat beberapa orang kawan-kawannya menjadi tegang. Hanya Sendawa agaknya tidak banyak menaruh perhatian. Sekali-sekali ia memandang lampu yang menggapai-gapai tiang. Dan hari pun segera memasuki ujung malam. Malam yang pasti akan sangat menegangkan seluruh sangkal putung. Sebab besok pagi-pagi mereka akan dihadapkan pada suatu bahaya yang benar-benar tidak dapat diabaikan. Dengan cermatnya Widura dan Untara mulai mengatur laskar mereka. Mereka mempertimbangkan ketiap kemungkinan dan setiap keadaan dengan pemimpin-pemimpin kelompok di dalam laskar pajang itu. Dengan penuh kesungguhan mereka mengurai kekuatan yang ada pada mereka dan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada lawan mereka. Setapak demi setapak malam pun memasuki daerah kelamnya semakin dalam. Pembicaraan di antara para pemimpin pajang itu pun menjadi semakin meningkat. Gelar-gelar yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi kemungkinan dari setiap gelar yang akan dipergunakan oleh macan kepatian. Toh pati pasti akan berada di pusat pimpinan gelarnya berkata Untara ia adalah seorang senapati yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Yang Widura menjawab. Itu dapat kita pastikan. Seandainya mereka memergunakan gelar di rada mata, maka toh pati akan menjadi ujung belalainya. Kemungkinan yang paling banyak terjadi. Gelar di rada mata pasti akan sesuai dengan sifat-sifat macan kepatian itu. Lalu bagaimanakah gelar kita, dan siapakah yang akan berada di pusat pimpinan bertanya Suwandaru? Semua orang berpaling kepadanya. Pertanyaan itu sebenarnya sudah mereka ketahui jawabnya. Pastilah Untara yang akan berada di pusat pimpinan. Seandainya mereka harus melawan dalam gelar yang lebih luas karena jumlah mereka lebih banyak, meskipun nilainya belum pasti melampaui laskar Jipang, karena di antara mereka terdapat anak-anak muda sangkal putung, misalnya gelar Garuda ngelayang, maka Untara pasti akan menjadi ujung paruhnya. Untara sendiri tersenyum mendengar pertanyaan itu. Jawabnya siapakah menurut penilaianmu yang paling tepat untuk melawan toh pati itu Suwandaru? Suwandaru kemudian tersenyum pula. Ia ingin berkata Suwandarulah yang paling mungkin untuk melawan macan kepatian yang garang itu, seandainya diberi kesempatan. Tetapi Suwandaru kemudian bahkan menundukkan wajahnya. Yang terdengar kemudian adalah suara Untara biarlah aku mencoba sekali lagi melawan macan kepatian itu. Mudah-mudahan kali ini aku dapat pula mengimbanginya. Siapakah senapati-senapati pengapitnya kakang bertanya Suwandaru pula. Untara mengerutkan keningnya. Ia melihat Suwandaru mempunyai keinginan yang besar untuk mendapat tanggung jawab yang cukup dalam pertempuran itu. Tetapi pertempuran kali ini bukanlah semacam sebuah permainan yang mengembirakan. Laskar Jipang pasti akan menempatkan orang-orang na yang paling terpilih di antara mereka. Sedang Suwandaru masih terlalu muda dalam pengalaman dan dalam kematangan berpikir. Untara lebih condong untuk memilih Agung Sedayu meskipun anak itu ternyata dalam bertindak terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Namun bekal yang dimiliki Agung Sedayu ternyata lebih banyak dari Suwandaru. Namun sudah tentu untara tidak akan mengecewakan anak muda itu. Karena itu maka jawabnya Suwandaru, kita harus memperhitungkan siapakah kira-kira yang akan menjadi senapati pengapit macan kepatian. Seandainya mereka mempergunakan gelar di Radamata, maka sudah dapat dibayangkan bahwa sana keling adalah salah seorang senapati pengapitnya. Salah seorang yang akan ditempatkan di ujung gading gajah raksasa yang akan mengamuk itu. Sedang di ujung yang lain, mungkin macan kepatian akan menempatkan alap-palap jala tunda atau orang lain yang lebih baik daripada orang itu. Suwandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling peringgitan. Dilihatnya di antara mereka, Widura dan Agung Sedayu di samping dirinya sendiri. Karena itu maka katanya dalam hati apakah kakang untara tidak mau memberi aku kesempatan. Dan terdengarlah untara berkata Suwandaru, aku ingin menempatkan Paman Widura untuk melawan sana keling. Tak ada orang lain yang mampu melakukannya. Aku mempunyai perhitungan bahwa sana keling akan menjadi pengapit kanan macan kepatian, sehingga aku akan minta Paman Widura mempimpin sayap kiri pasukan sangkal putung. Satu-satunya kemungkinan sesis Suwandaru lalu siapakah yang harus melawan alap-palap jala tunda? Untara mengerutkan keningnya. Apalagi ketika ia melihat sekali dua kali Suwandaru memandang ke arah Agung Sedayu, seolah-olah ia sedang membandingkan dirinya sendiri dengan Agung Sedayu itu. Karena itu maka kembali untara berada dalam kesulitan. Apakah ia akan dapat memilih salah seorang dari mereka? Kalau ia menunjuk Suwandaru, Agung Sedayu pasti tidak akan menjadi kecewa. Tetapi Suwandaru sama sekali kurang pengalaman dalam perang yang memasang gelar-gelar sempurna. Namun akhirnya, untara menemukan jawabnya. Ditebarkannya pandangannya berkeliling dan akhirnya berhenti pada seseorang yang duduk agak di belakangnya. Katanya di sayap yang lain aku pasang citragati. Suwandaru sekali lagi mengerutkan keningnya. Kini ia benar-benar salah tebak. Ia menyangka bahwa untara akan memilih satu di antara mereka berdua, Agung Sedayu atau dirinya sendiri. Namun sebelum ia menyatakan pendiriannya, terdengar untara memberi penjelasan aku harus menempatkan seorang prajurit pajang dalam gelar yang sempurna ini, supaya garis perintahku dapat tersalur dengan baik. Sebenarnya aku ingin menempatkan Agung Sedayu atau kau Suwandaru. Tetapi ada yang belum kalian ketahui, saluran-saluran perintah dalam gelar perang yang sempurna. Nah, karena itu aku tempatkan saja citragati itu di sayap kanan. Meskipun demikian, Suwandaru, kau dan Agung Sedayu akan merupakan ujung-ujung kuku dalam gelar garudang layang yang mungkin akan kita pergunakan. Suwandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Keputusan untara adalah keputusan yang bijaksana. Bukan Agung Sedayu dan bukan Suwandaru yang kedua-duanya bukan prajurit pajang. Tetapi kemudian Widura memotong pembicaraan itu bagaimana dengan Sumangkar? Siapakah yang akan menghadapinya bila Sumangkar itu ikut turun pula dalam laskar Jipang yang akan segera menyerbu itu? Semua yang hadir dalam pertemuan itu menjadi berdebar-debar karenanya. Mereka sadar akan kemampuan Sumangkar yang terkenal dengan adik seperguruan Patih. Mantaun, yang memiliki nyawa rangkap di dalam tubuhnya. Kesaktiannya sudah terbukti dapat mengimbangi kitambak wadi, hantu lereng gunung merapi itu. Tidak ada di antara mereka yang akan mampu mengimbangi Sumangkar itu, dan mereka semua menyadarinya. Tetapi harus ada orang yang terpilih di antara mereka. Padahal mereka masing-masing sudah terikat pada lawan-lawan yang tidak dapat mereka abaikan pula. Untara melawan macan kepatian, Widura berhadapan dengan Sana Keling dan Citra Gati harus melawan Alap-Palap Jalatunda. Apakah Agung Sedayu dan Suandaru yang akan dipersiapkan melawan Sumangkar itu? Ketika mereka baru berteka-teki, terdengarlah Untara menjelaskan perhitungannya tak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melawan Sumangkar. Namun meskipun demikian, kita akan mendapat seorang yang akan sanggup untuk mengimbanginya, Kiai Gringsing. Para pemimpin Laskar Pajang itu mengangkat wajah-wajah mereka. Terdengar mereka bergumam di antara mereka. Berulang kali terdengar mereka menyebut nama Kiai Gringsing itu. Namun belum seorang pun dari mereka yang tahu pasti siapakah Kiai Gringsing itu. Karena itu terdengar sendawa meyahinkan dirinya siapakah Kiai Gringsing itu. Untara menarik alisnya. Agaknya orang-orangnya belum mengenal siapakah Kiai Gringsing itu. Beberapa orang sudah dapat meraba-raba, namun yang lain sama sekali belum mengenalnya. Tetapi kini Untara tidak berahasia lagi. Untuk menenteramkan orang-orangnya ia berkata orang yang kalian kenal setiap hari sebagai dukun yang baik itulah orangnya. Yang hampir setiap malam pergi berjalan-jalan dengan Suandaru dan Agung Sedayu. Yang hampir setiap hari berada di antara orang-orang yang sakit. Namanya Kitanu Metir. Kembali terdengar mereka bergumam. Beberapa orang yang sudah menduganya tersenyum bangga atas ketepatan tebaknya. Tetapi kini mereka belum melihat, dimanakah orang itu. Karena itu maka Citra Gati berkata dimanakah Kitanu Metir itu sekarang? Untara mengangkat wajahnya kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata panggillah Kiai Gringsing. Agung Sedayu segera berdiri dan melangkah keluar perincitan. Dicobanya untuk mencari Kiai Gringsing di pendapa, namun orang itu tidak kelihatan. Dengan segan Agung Sedayu turun ke halaman yang sudah menjadi semakin kelam. Dicarinya gurunya di antara para penjaga gerbang. Orang tua itu kadang-kadang bertelakar di gardu penjagaan bersama-sama mereka yang bertugas. Aku tidak melihat Kitanu Metir sepanjang sore ini berkata salah seorang penjaga. Apakah Kitanu Metir pergi keluar? Aku tidak melihatnya sahut penjaga itu entahlah sebelum aku bertugas di sini siapakah yang bertugas sebelum kalian? Di antaranya kakang senter. Agung Sedayu pun bergegas-gegas mencari sentu di pendapa. Namun ternyata orang itu juga tidak melihat Kitanu Metir. Katanya aku tidak melihatnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah Kitanu Metir sedang berada di belakang? Agung Sedayu pun kemudian mencoba mencarinya ke perigi. Tetapi di perigi itu pun Kitanu Metir tidak ditemukannya. Satu-satunya kemungkinan tinggallah di Banjar Desa. Masih ada satu dua orang yang dirawat di sana. Mungkin Kitanu Metir ada di antara mereka. Karena itu maka Agung Sedayu segera pergi ke peringgitan, memberitahukan kepada kakaknya, bahwa ia akan mencoba mencari Kitanu Metir ke Banjar Desa. Aku pergi bersamamu selaswandaru sebelum untara menjawab. Agung Sedayu mengangguk marilah jawabnya. Dan untara pun kemudian bertanya apakah kakak sudah mencari di seluruh halaman ini? Sudah kakang tidak seorang pun yang melihatnya? Tidak kakang, para penjaga gol pun tidak melihat bahwa Kitanu Metir meninggalkan halaman. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Apabila dikehendakinya sudah tentu ia dapat pergi tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Meloncat dinding halaman belakang atau lewat manapun. Tetapi mungkin juga, hanya karena para penjaga tidak begitu memperhatikannya. Sore tadi aku masih bercakap-cakap dengan Kitanu Metir Agung Sedayu menjelaskan. Kalau demikian berkata untara cobalah kau cari Kitanu Metir di Banjar Desa. Agung Sedayu dan Suandaru segera pergi meninggalkan kademangan. Malam sudah semakin kelam dan langit pun tampak gelap kebuah dilapis oleh mendung yang rata. Sekali-sekali ASL menengadahkan wajahnya dan dilihatnya kesempatan lidah api berloncatan. Bintang-bintang jauh bersembunyi di balik tabir yang hitam. Agung Sedayu itu pun segera terkenang pada waktu kakaknya untara, membawanya pergi meninggalkan padukuhannya Jatianom. Pada saat kakaknya itu mendapat berita bahwa Toh Pati akan melanda sangkal putung untuk yang pertama kalinya. Alangkah jauh bedanya, perasaannya pada waktu itu dan perasaannya pada saat ini. Pada saat itu perasaannya diliputi oleh ketakutan dan kecemasan. Betapa ia menjadi gemetar. Namun ketika pundaknya telah terluka dan memancarkan darah, dan dirasakannya luka itu, serta desakan-desakan keadaan yang tidak dapat dihindarinya, maka pecahlah belenggu yang mengungkungnya selama ini. Ditemukannya nilai-nilai baru pada dirinya. Dan karena itulah maka kini Agung Sedayu sama sekali tidak lagi dicengkam oleh ketakutan, meskipun beberapa segi sifat-sifatnya masih juga melekat pada dirinya, sehingga untara menganggapnya sebagai seorang anak yang terlalu banyak mempunyai pertimbangan. Akibatnya adalah, ragu-ragu, meskipun ragu-ragu ini bukanlah ungkapan dari bentuk ketakutan dan kecemasan. Agung Sedayu dan Suandaru berjalan tergesa-gesa ke Banjar Desa. Mereka takut kalau hujan segera akan jatuh. Dengan demikian maka mereka akan menjadi basah kuyuk. Alangkah sepi malam ini desis Agung Sedayu. Mungkin beberapa orang mendapat firasat buruk. Mungkin beberapa orang telah menyangka bahwa bahaya besok pagi akan mengancam kademangan ini sahut Suandaru tetapi mungkin karena mendung yang tebal. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Besok pagi-pagi buta mereka pasti sudah mengungsi kekademangan dan kebanjar desa. Hati Agung Sedayu berdesir ketika ia mendengar tangis bayi memecah kesepian malam. Tangis itu terdengar betapa rohannya di antara bunyi guruh yang menggelegar di langit. Kenapa anak itu menangis desisnya? Suandaru heran mendengar desis itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya Agung Sedayu masih memandangi rumah yang memancarkan tangis bayi itu. Bayi-bayi menangis di malam hari sahut Suandaru mungkin kakunya digegip nyamuk, mungkin terkejut mendengar tikus melonjak-lonjak di atap rumahnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi hatinya selalu tersentuh-sentuh oleh tangis itu. Besok pagi-pagi bayi-bayi di sangkal putung akan dibangunkan oleh ibu-ibunya. Digendongnya dan dibawanya berlari-lari kekademangan sambil menggandeng anak-anaknya yang lebih besar. Anak-anak itu berlari-larian dengan hati yang cemas, secemas hatinya dahulu, pada saat ia harus pergi mengikuti kakaknya dari Jatianom. Alangkah pahitnya perasaannya waktu itu, ia pernah mengalaminya ketakutan. Dan besok perempuan dan anak-anak di sangkal putung akan mengalaminya pula ketakutan. Agung Sedayu dan Suandaru terkejut ketika guruh meledak dengan kerasnya, seakan-akan menggetarkan seluruh bumi. Cahaya yang terang-benderang menjilat langit. Hanya sesaat, kemudian gelap kembali. Keduanya berjalan semakin cepat. Banjar desa tidak terlalu jauh. Sekali mereka melampaui gardu perondan. Beberapa orang duduk dengan malasnya di bawah cahaya pelita. Tetapi beberapa orang yang lain berdiri dan berjalan hilir mudik di muka gardu itu. Ketika mereka melihat dua sosok bayangan dalam gelapnya malam, segera mereka menundukkan tombak mereka sambil bertanya siapa. Aku sahut Suandaru-Suandaru geni. Oh gumam penjaga itu, yang segera mengenal suara Suandaru akan kemanakah adi berdua bertanya penjaga itu. Banjar desa sahut Suandaru pendek. Penjaga itu tidak bertanya lagi. Tetapi kemudian Agung Sedayu lah yang bertanya apakah kalian melihat kita numetir lewat jalan ini menuju ke Banjar desa? Penjaga itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawab nata seorang pun lewat sejak senja. Sore tadi desak Sedayu. Agaknya juga tidak. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya baiklah aku melihatnya di Banjar desa. Silakan. Tetapi hati-hatilah. Jalan tampaknya terlalu sepi. Kalian terpengaruh oleh suasana sahut Suandaru mendung yang tebal, guruh dan kilat yang memancar di langit menjadikan malam ini sangat sepi. Peronda itu mengangkat alisnya. Sekali ditatapnya langit yang gelap pekat. Kemudian gumamnya seolah-olah kepada diri sendiri ya, mungkin adalah Suandaru benar. Suandaru dan Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan gardu perondan itu langsung menuju Banjar desa. Sangkal putung. Jarak mereka sudah tidak terlalu jauh lagi. Namun karena angin yang basah dan kilat yang bersambung di langit maka Agung Sedayu dan Suandaru itu seakan-akan berlaris supaya mereka tidak kehujanan. Perintah Paman Widura belum sampai kepada para perondan itu bukan bertanya Suandaru. Aku kira belum sahut Agung Sedayu. Namun seakan-akan mereka sudah tahu bahwa mereka sudah dihadapkan pada bahaya. Firasat seorang prajurit jawab Agung Sedayu. Mereka sama sekali tidak memerlukan waktu terlalu lama. Segera mereka sampai ke Regol Banjar desa di samping sebuah lapangan. Ketika mereka dengan tergesa-gesa menyusup Regol itu, maka sekali lagi mereka terhenti ketika dua ujung tombak menghalangi mereka siapa? Suandaru Geni Sahut Suandaru. Oh desis penjaga itu kalian mengejutkan kami. Tidak pernah kalian datang di malam hari begini. Kau yang tidak pernah melihat kedatangan kami sahut Agung Sedayu hampir setiap malam kami datang kemari, meskipun hanya lewat di samping Regol ini. Penjaga itu mengerutkan keningnya aku tidak pernah melihatnya. Agung Sedayu tersenyum mungkin. Mungkinkah sedang tidur? Mungkin orang lain yang bertugas di sini, dan mungkin memang aku berjalan terlalu jauh sehingga kau tidak akan dapat melihatnya di malam hari. Oh kembali penjaga itu berdesis tetapi kau sekarang singgah di Banjar ini. Adalah sesuatu yang penting? Tidak jawab Agung Sedayu kami hanya ingin mencari kitanum metir tidak ada di sini sahut penjaga itu. Jangan main-main selaswandaru Geni. Ada yang penting bagi dukun tua itu ya, bapak dukun itu tidak ada di sini. Bukankah di sini masih ada orang yang perlu perawatannya? Siang tadi ia datang, tetapi tidak terlalu lama. Sesudah itu ia pergi, dan ia tidak kembali lagi. Tadi sore aku masih bercakap-cakap di kademangan Gumam Agung Sedayu. Penjaga itu menggeleng entahlah. Meskipun demikian, namun agaknya Agung Sedayu dan Suandaru masih belum puas, sehingga hampir bersamaan keduanya berkata kami akan mencoba melihatnya. Penjaga itu tersenyum kami tidak akan menyembunyikan dukun tua itu. Apakah ada orang sakit di kademangan? Seluruh kademangan sangkal putung sedang sakit sahut Suandaru. Penjaga itu tidak tahu maksud Suandaru. Tetapi ia menjawab kalau demikian silakan. Mungkin aku tidak melihatnya memasuki regol, apabila dukun tua itu mempunyai aki panglimunan sehingga dapat melenyapkan diri dari pandangan mata. Suandaru dan Agung Sedayu segera melangkah masuk. Di Banjar Desa mereka melihat beberapa orang prajurit yang bertempat tinggal di Banjar Desa itu, berbaring-baring dengan tenangnya. Bahkan ada pula di antara mereka yang duduk menghadapi pelita sambil bermain macanan. Ketika mereka melihat Suandaru dan Agung Sedayu memasuki pendapa Banjar Desa itu, maka beberapa orang yang sedang berbaring segera bangun dan yang bermain macanan itu pun berhenti. Siapa pemimpin kelompok di sini bertanya Agung Sedayu. Orang yang sedang menghadapi permainan macanan menjawab kakang sendawa. Kini sedang dipanggil kekademangan. Oh desis Wandaru aku melihatnya tadi. Tetapi apakah kitanu metir tidak ada di sini sekarang? Tidak jawab mereka serempak. Agung Sedayu menarik nafas. Aneh susahnya. Biasanya guru selalu mengatakan kemana ia pergi bisik Suandaru. Sesaat mereka berdiri saja seperti patung di pendapa Banjar Desa itu. Mereka mencoba mengingat-ingat kemanakah kira-kira kitanu metir itu pergi. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan jawabnya. Justru pada saat yang penting kembali Agung Sedayu berdesah. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya marilah kita laporkan kepada Paman Widura dan Kakang Untara. Agung Sedayu mengangguk. Kepada orang yang duduk di samping pelita, Agung Sedayu berkata baiklah aku kembali ke Kademangan. Sebentar lagi Kakang Sendawa akan datang membawa berita penting untuk kalian. Sejak kini jangan lepaskan senjata kalian dari tangan. Yang mendengar kata-kata Agung Sedayu itu menjadi berdebar-debar. Namun mereka adalah prajurit-prajurit, sehingga isyarat itu sudah cukup bagi mereka sebagai isyarat bahwa keadaan menjadi semakin berbahaya. Meskipun demikian ada yang bertanya apakah yang kira-kira akan terjadi? Toh pati akan datang malam ini. Tunggulah Kakang Sendawa jawab Agung Sedayu. Ia akan memberikan perintah kepada kalian. Segera ia akan kembali meskipun seandainya hujan segera tercurah dari langit. Karena itu bersiaplah menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak para prajurit di Banjar Desa itu saling berpandangan. Namun apa yang dikatakan Agung Sedayu dan Suandaru telah cukup banyak bagi mereka sebagai suatu perintah untuk bersiap sepenuhnya. Karena itu maka selah seorang dari mereka berkata jadi kami harus berada dalam kesiap siagaan tertinggi? Ya sahut Agung Sedayu. Mereka, Laskar Pajang di Banjar Desa itu pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Kesiap siagaan tertinggi adalah pertanda bahwa sebentar lagi mereka harus menghadapi peperangan. Atau tanda-tanda peperangan itu telah semakin dekat. Sudahlah Agung Sedayu kemudian minta diri kami akan mencari dukun tua itu silahkan jawab beberapa orang serempak. Sepeninggal Agung Sedayu dan Suandaru di antara mereka terdengar salah seorang berkata seperti hari-hari yang lalu, Toh Pati mencoba membuat kita tidak bisa tidur, sedang mereka sendiri tidur mendengkur di kandangnya. Jangan kehilangan kewaspadaan sahut kawannya sambil berdiri mungkin kali ini mereka benar-benar datang untuk memenggal leharmu. Karena itu lebih baikkah sediakan pedangmu. Apakah Toh Pati itu tidak membawa senjata, maka pedangmu akan berguna bagaimu. Ingat, senjata Toh Pati hanyalah sepotong tongkat yang berkepala tengkorak. Bukan alat yang baik untuk memotong kepala. Ia akan berterima kasih kalaukah sediakan pedang untuknya. Orang yang pertama merabah lehernya yang pajang. Jawabnya sayang sekali. Leher ini adalah leher yang jenjang. Dulu istriku jatuh cinta kepadaku karena leher ini. Sekarang, ketika anakku telah genap sepuluh, maka leher ini tidak pernah lagi dikagumi oleh istriku itu. Meskipun demikian, aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kawannya tertawa. Tetapi ia tidak menjawab perlahan-lahan ia berjalan ke sudut pendapa banjar itu mengambil sebuah tombak pendek, sambil bergumam kepada diri sendiri di belainya senjatanya itu malam sangat dingin. Marilah, tidur bersama ayah. Kawan-kawannya memandanginya sambil tertawa. Namun satu demi satu mereka pun berdiri, berjalan ke tempat senjata masing-masing dan mengambilnya. Ketika mereka berbaring lagi, maka mereka telah memeluk setiap senjata mereka dengan eratnya. Tidur berkata salah seorang dengan lantangnya tidurlah sepuas-puasnya supaya besok menjelang fajar, kita telah segar kembali. Mungkin sangkal putung akan menerima tamu. Atau bahkan sebelumkah sempat tidur kau harus sudah bangun lagi. Tak ada yang menyaut. Pendapa banjar desa itu tiba-tiba menjadi sangat sepi. Masing-masing kini telah terbaring diam. Tidak ada lagi yang bermain macanan. Angan-angan mereka dicengkam oleh gambaran yang beraneka. Masing-masing memandang persoalannya menurut kepentingan dan kegairahan masing-masing. Namun mereka semuanya menunggu seseorang, Sendawa. Sementara itu Agung Sedayu dan Suandaru telah berdiri di jalan kembali ke Kademangan. Sejenak mereka termangu-mangu. Apakah mereka cukup melaporkannya kepada untara bahwa kitanu metir tidak mereka temukan, atau mereka masih akan mencari ke tempat yang lain? Bagaimana bertanya Suandaru Geni? Agung Sedayu terdiam sejenak. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka dilihat namendung menjadi semakin tebal dan kilat semakin banyak berkeliaran di langit. Angin yang lembab mengalir semakin kencang, menggoyang-goyangkan ujung-ujung pepohonan dengan suara yang riuh. Kakang untara harus cepat mengambil kesimpulan. Kalau tidak, maka kita tidak cukup waktu untuk menyiapkan diri malam ini berkata Agung Sedayu. Ya, aku juga masih harus menyiapkan anak-anak muda sangkal putung. Agaknya mereka malam ini berkebaran di gardu-gardu. Di banjar ini aku tidak melihat mereka sahut Suandaru Geni, namun ia meneruskan tetapi mungkin pula mereka berkumpul di rumah Timah yang sedang memperingati selapan kelahiran anaknya yang pertama. Kalau mereka berkumpul di sana, maka tugasmu akan berkurang berkata Agung Sedayu pula kau akan menemukan mereka bersama-sama sekaligus. Ya sahut Suandaru tetapi sekarang bagaimana? Kita kembali jawab Agung Sedayu nanti kalau Kakang untara telah menjatuhkan perintah terakhir, biarlah kita mencarinya lagi. Suandaru mengangguk-anggut, desisnya marilah. Keduanya pun kemudian berjalan tergesa-gesa kembali ke Kademangan. Sekali-sekali mereka melihat lidah api memancar menyilaukan. Namun sekejap, mereka telah berada dalam kelam kembali. Ketika mereka sampai di muka gardu perondan, maka berkata Agung Sedayu kepada mereka tingkatkan kesiagaan. Para penjaga itu mengangkat wajah-wajah mereka. Terdengar salah seorang bertanya apakah Kiai Dukun itu kalian ketemukan? Tidak. Kami masih harus mencarinya. Tetapi tingkatkan kewaspadaan sahut Agung Sedayu. Apakah ada bahaya di sekitar sangkal putung kalian akan segera mendapat perintah itu? Terima kasih sahut di antara mereka. Dan Agung Sedayu pun kemudian melihat beberapa orang yang duduk terkantuk-kantuk di atas gardu berloncatan turun setelah meraih senjata masing-masing. Biarlah kita mengadakan rondel keliling di wilayah perondaan kami. Silakan sahut Agung Sedayu kami akan segera kembali sebelum hujan. Agung Sedayu dan Suandaru kini berjalan semakin cepat. Bersamaan dengan guruh yang menggelegar di langit, mereka merasa beberapa tetes air menyentuh tubuh mereka. Ketika Suandaru menengadahkan telapak tangannya terdengar di kejauhan suara gemerasak semakin lama menjadi semakin keras dan semakin dekat. Hujan yang lebat itu telah datang desis Suandaru. Ya sahut Agung Sedayu. Langkah-langkah mereka pun menjadi semakin cepat pula. Regol Kademangan kini sudah berada beberapa puluh langkah saja daripada mereka. Ketika bunyi hujan yang lebat itu seolah-olah jatuh menimpa mereka, maka mereka telah meloncat masuk ke dalam regol halaman Kademangan. Di bawah atap regol itu Suandaru menarik nafas sambil berdasah hem, tepat. Demikian hujan tercurah dari langit, kita telah sampai di sini. Agung Sedayu pun menghibas-ngibaskan bajunya. Beberapa titik air telah membasahinya. Ketika ia memandang ke halaman, tampaklah halaman itu tersaput oleh air hujan yang benar-benar seperti tertumpah dari udara. Sinar pelita yang tergantung di tiang regol halaman memancarkan cahayanya yang redup kemerah-merahan menembus butir-butir air hujan yang pepat padat. Kita harus menyeberangi halaman itu desis Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Sahutnya hujan lebat bukan main. Kita akan basah kuyuk meskipun jarak pendapat itu tidak lebih dari 15-20 langkah. Suandaru memandang berkeliling, kemudian gumamnya adakah di sini payung berharap? Salah seorang penjaga di regol itu menggeleng sayang tidak ada. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Para penjaga di regol, Agung Sedayu dan Suandaru terkejut ketika mereka mendengar petir meledak dekat sekali di atas regol halaman itu, bahkan seakan-akan meledak di dalam kepala mereka masing-masing. Gila umpat Suandaru sambil menyumbat lubang kupinya. Tetapi ledakan itu telah lewat. Dan suara ledakan itu telah terlanjur masuk ke dalam lubang kupinya. Hujan semakin lama menjadi semakin lebat. Butiran-butiran air yang berjatuhan menjadi semakin padat, sehingga bayangan yang keputih-putihan membusa di halaman kademangan iu. Sinar lampu yang menyala kemerah-merahan hanya mampu menerangi tetesan-tetesan air di teritisan regol halaman itu. Dan air yang terkenang di halaman semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga kemudian air itu pun merambat naik ke lantai regol dan dengan derasnya mengerutkan keningnya mengalir keluar di bawah kaki-kaki mereka yang berada di dalam regol halaman. Beberapa orang penjaga meloncat naik ke amben yang tinggi. Namun dua orang lain terpaksa harus tetap berada di tempat mereka sambil memegangi tombak-tombak mereka. Mereka itulah yang sedang mendapat giliran berjaga-jaga. Mereka berdiri di tempatnya meskipun kaki-kaki mereka terbenam di dalam genangan air yang melimpah dari halaman mengalir ke jalanan. Dalam hiruk-pikuk air hujan yang jatuh dari langit itu, terdengar Agung Sedayu bertanya apakah kalian sudah melihat kita numetir datang? Hampir serentak para penjaga di regol itu menjawab belum. Agung Sedayu dan Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Hampir bersamaan mereka berdasah aneh. Kita harus segera memberitahukan kepada kakang untara berkata Agung Sedayu. Suandaru ragu-ragu sejenak. Ditatapnya air hujan yang lebat di antara suara angin yang kencang. Ketika kilat memancar sekali di langit, maka mereka melihat ujung-ujung pepohonan seperti menggeliat di putar angin. Hujan dan angin desis salah seorang penjaga. Agung Sedayu berpaling. Kemudian ia bergumam seperti kepada diri sendiri tetapi besok pagi kita akan mengalami perahara yang lebih berbahaya. Hi bertanya penjaga itu. Agung Sedayu mengjeleng tunggulah perintah itu. Kau akan tahu, kenapa aku bingung mencari kita numetir. Para penjaga itu mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya mereka berguman itukah sebabnya para pemimpin kelompok kami berkumpul di peringgitan. Ya sahut Agung Sedayu. Mereka kemudian terdiam. Meskipun mereka tidak gentar menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang, namun terasa juga dada mereka berdebar-debar. Ah, biarlah kami berlari saja menyeberangi halaman itu kalian akan basah kuyuk. Tidak apa-apa. Hanya basah karena air sahut Agung Sedayu. Bukan basah karena darah sambung Suandaru sambil tertawa. Para penjaga pun tertawa. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian melipat kain mereka dan membelitkannya pada bagian belakang ikat pinggang mereka. Sambil mengawasi air hujan yang pekat itu mereka berdiri di teritisan regol halaman. Pelita di pendapa yang menyala-nyala hampir-hampir tidak dapat mereka lihat, meskipun jaraknya tidak begitu jauh. Ayolah, hujan ini selebat pada saat aku pergi dari Jatianom bersama Kakang Untara. Mari sahut Suandaru. Dan keduanya pun kemudian terjun ke dalam air yang tergenang di halaman dan berlari menembus kepekatan air hujan yang seperti tertumpah dari langit yang retak. Demikianlah mereka naik ke pendapa, maka pakaian mereka benar-benar telah basah kuyuk. Tak setitik noda kering pun yang melekat pada pakaian mereka. Ikat kepala, baju, kain dan celana mereka. Beberapa orang yang duduk-duduk di pendapa terperanjat melihat dua orang berlari-lari meloncat ke tangga pendapa. Siapa teriak salah seorang dari mereka? Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab. Namun terdengar Suandaru menyumpah setan. Basah kuyuk juga pakaian ku meskipun jarak itu hanya sejangkau tangan kidal. Karena Agung Sedayu dan Suandaru tidak menjawab, maka beberapa orang segera mendekatinya. Namun kemudian terdengar mereka tertawa. Salah seorang dari mereka berkatahi, seperti tikus terjerumus dalam parit. Suandaru bersungut-sungut. Segera ia berlari lewat pintu gandok masuk ke dalam rumah mencari ganti pakaian. Sedang Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu di pendapa. Pakaian yang diberikan kepadanya oleh pamannya, berada di peringcitan. Tetapi terasa dingin air hujan itu sampai menggigi tulang. Sehingga karenanya maka Agung Sedayu tidak tahan lagi. Dengan pakaiannya yang basah kuyuk ia masuk ke peringcitan. Beberapa orang yang duduk di peringcitan segera berpaling. Ketika Untara dan Widura melihatnya, maka mereka pun tertawa pula. Gantilah Sedayu, lalu katakan apakah kau temukan orang yang kau cari itu. Agung Sedayu segera bersembunyi di belakang sehelai warana untuk mengganti pakaiannya yang basah kuyuk itu. Sesaat kemudian Agung Sedayu dan Suandaru telah duduk kembali di dalam lingkaran para pemimpin kelompok laskar pajang. Bagaimana dengan Kiai Dukun Tua itu bertanya Untara? Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepala, jawabnya tidak ketemu kakang. Aku telah mencarinya ke Banjar Desa. Ya, aku melihat kalian basah kuyuk. Ketika hujan turun aku sudah sampai di regol halaman ini sahut Suandaru kami basah kuyuk dalam jarak yang hanya beberapa langkah itu saja. Dari regol sampai ke pendapa. Alangkah derasnya hujan dasis Widura. Dan orang tua itu tidak dapat kau ketemukan Untara menyambung. Ya, jawab Agung Sedayu. Aneh gumam Untara dalam keadaan yang gawat ini, kita numetir menghilang dari antara kami. Aku tidak tahu, apakah orang tua itu benar-benar tidak mengerti, bahwa hari ini adalah hari yang akan menentukan kedudukan sangkal putung, ataukah karena orang tua itu menghindarkan diri dari kemungkinan untuk turut bertempur. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya aku kira kita numetir tidak akan menghindari tugas yang akan dibebankan kepadanya. Tugas dalam lingkaran kewajiban kita bersama. Bukankah dengan mempertahankan sangkal putung kita telah memberikan setitik perjuangan untuk menegakkan pajang? Katakan seandainya kita numetir berada di luar lingkaran pertentangan antara Jipang dan pajang, mempertahankan sangkal putung adalah tugas kemanusiaan. Kita numetir pasti dapat membayangkan, apabila sangkal putung benar-benar hanyut di landa arus kekuatan macan kepatian, maka di sini akan terjadi perkosaan atas sendi-sendi kemanusiaan. Perampasan hak rakyat sangkal putung atas tanah dan kekayaan mereka. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sedayu Parti tidak akan membenarkan pendapat bahwa Kitanu Metir melarikan diri dari kemungkinan untuk bersama-sama Laskar Pajang bertempur melawan Laskar Jipang. Bukankah Kitanu Metir sendiri yang telah memberitahukan bahwa di dalam lingkungan Laskar Jipang itu terdapat seorang yang bernama Sumangkar? Tetapi kenapa justru pada saat yang genting ini orang tua itu tidak menampakkan diri? Untara menjadi cemas, apakah Kitanu Metir tidak tahu, bahwa besok pagi-pagi terang tanah, sangkal putung telah dilanda oleh arus Laskar Jipang yang kuat, yang telah memutuskan bertempur dalam gelar yang sempurna. Tetapi untara tidak boleh tenggelam dalam teka-teki itu. Sebagai seorang senapati ia harus segera menentukan sikap melawan musuh dengan kekuatan yang ada. Ia tidak boleh mencari-cari sebab untuk membenarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada Laskarnya. Untuk mengurangi kesalahan sebagai seorang senapati, dengan menuduhkan sebab-sebab dari kelemahan itu kepada orang lain. Demikian juga agaknya dengan Wildura. Wajahnya yang suram, tiba-tiba menjadi tegang. Dengan dahi yang berkerut, ia berkata untara, kita harus segera menentukan sikap. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya Yapaman. Aku sedang berpikir, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan. Kita anggap bahwa kita numetir tidak ada di antara kita. Sekali lagi untara mengangguk ya jawabnya kita perhitungkan kekuatan yang ada pada kita. Semua yang duduk di peringgitan itu tiba-tiba menjadi tegang. Pembicaraan itu telah menunjukkan kepada mereka, bahwa kekuatan lawan kali ini benar-benar telah mendebarkan dada para pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Kita tidak sempat untuk mengirim orang ke Pajang, mengundang salah seorang senapati tertinggi dari Wiratam Tama Desi Swidura. Untara menggeleng, katanya tidak paman. Mungkin Ki Gede Pemanahan atau Ki Penjawi dapat menempatkan diri langsung menghadapi orang-orang sekuat sumangkar. Namun kesempatan tidak mengijankan lagi. Nah, karena itu siapakah yang kita persiapkan untuk melawan hantu dari kedung jati itu? Hantu yang sering dikatakan orang dapat membawanya warang kapan di dalam tubuhnya? Tetapi cerita itu ternyata sama sekali tidak benar. Patih Man Tahun terbunuh mati. Dan ia tidak dapat hidup kembali. Sesaat peringgitan itu menjadi sepi. Pertanyaan untara benar-benar memusingkan kepala mereka. Siapakah yang akan mampu menghadapi murid kedua dari kedung jati itu? Yang terdengar kemudian adalah suara hujan yang gemerasak di atas atap rumah kademangan. Di sana-sini tetesan-tetasan air menembus atap yang tiris. Angin yang kencang telah mengguncang-guncang daun pintu peringgitan, sehingga beberapa kali terdengar daun pintu terbanting. Di pendapat nyala pelita terayun-ayun dibuai angin yang kencang, sehingga sekali-sekali nyalanya menjadi redup hampir padam. Seseorang kemudian telah menutupnya dengan sehelai daun, untuk melindungi api pelita itu supaya tidak terlanjur padam. Tak seorang pun yang duduk di peringgitan segera dapat memecahkan teka-teki itu. Sumangkar adalah seorang yang pilih tanding. Melampaui macan kepatihan sendiri yang selama ini menjadi hantu yang menegakkan bulu tengkuk. Kita harus segera mengambil keputusan terdengar untara menggeram. Hampir serentak semua orang di peringgitan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Marilah aku mencoba menentukan orang itu berkata untara lebih lanjut. Semua orang terpenting telah mendapat tugasnya masing-masing. Macan kepatihan itu pun tidak mungkin aku lepaskan. Sedang pamang midura harus menghadapi sana keling. Harus dapat menahan alap-palap jala tunda. Dan kini kita mencari lawan untuk sumangkar itu. Sudah tentu untuk melawan orang itu harus kita persiapkan beberapa orang dalam satu kelompok. Orang-orang itu antara lain adalah Agung Sedayu, Suandarugeni, Hudaya, Sonia serta orang-orang terpilih dari kelompoknya. Sisanya serahkan pimpinannya pada sendawa. Kalian harus berada di ujung berisan, sebagai inti kekuatan yang akan menghadapi seorang yang luar biasa itu. Agung Sedayu dan Suandarugeni mengangkat wajahnya. Sesaat mereka saling memandang, kemudian dipandanginya wajah Hudaya dan Sonia. Mereka tidak segera dapat menjawab, namun di dalam dada mereka terasa sebuah gelombang yang menghempas dinding jantung. Sumangkar adalah seorang yang sakti. Sesakti guru mereka kiai gringsing. Tetapi mereka tidak dapat menolak perintah itu. Dan bukankah mereka tidak harus menghadapinya sendiri? Karena itu betapa beratnya tugas itu, namun tugas itu harus mereka lakukan dengan sepenuh kemungkinan yang ada pada diri mereka. Hudaya dan Sonia tidak begitu terpengaruh oleh perintah itu. Mereka belum dapat membayangkan, sampai di mana kesaktian orang yang bernama Sumangkar itu. Mungkin setingkat macan kepatian atau melampauinya sedikit. Sehingga empat orang, termasuk Agung Sedayu sebenarnya bagi Hudaya dan Sonia, telah cukup menenteramkan hatinya. Tetapi Agung Sedayu dan Suandaru pernah melihat orang yang bernama Sumangkar itu bertempur melawan Kitambakwadi. Karena itu maka mau tidak mau, mereka harus mempertimbangkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam pada itu terdengar Untara bertanya bagaimana Sedayu dan Suandaru? Kembali Suandaru dan Agung Sedayu saling memandang. Namun kemudian serentak mereka menganggukan kepala sambil menjawab hampir bersamaan kami junjung kewajiban itu. Bagus sahut Untara di samping kalian berdua, Hudaya, Sonia dan beberapa orang terpilih harus bekerja mati-matian menahan orang tua itu. Hudaya dan Sonia pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Tanpa disadarinya Hudaya merabar-rabar janggutnya yang lebat. Wajahnya yang keras dan hampir tertutup oleh rambut itu tampak berkerut-kerut. Sejenak kemudian pembicaraan mereka telah selesai. Perintah Untara dan Widura telah mereka dengar seluruhnya. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi seragapan Laskar Jipang yang akan datang dalam gelar yang sempurna? Karena itu maka segera Untara memutuskan apakah yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing segera. Barulah kemudian Untara berkata kepada Widura nah, sekarang bagaimana dengan rakyat Sangkal Putung Paman? Widura mengerutkan keningnya. Sekali ia berpaling kepada Ki Demang Sangkal Putung, kemudian katanya Kakang Demang. Agaknya tekanan kali ini akan terasa cukup berat. Bagaimanakah sebaiknya dengan rakyat Sangkal Putung? Dengan perempuan dan anak-anak? Ki Demang termenung sesaat. Terbayang di wajahnya, perasaan cemas yang dalam. Sebagai seorang yang selama ini bekerja untuk kademangan dan rakyat di kademangan ini, maka semua bahaya itu benar-benar telah menegangkan urat syarafnya. Tetapi seperti juga Untara dan Widura, ia tidak boleh tenggelam dalam kecemasannya itu. Karena itu maka setelah berpikir sejenak, maka katanya perempuan dan anak-anak harus kita sinkirkan. Untara dan Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi apakah dalam keadaan seperti sekarang ini mereka dapat meninggalkan rumah-rumah mereka dengan bayi-bayi mereka? Hujan yang lebat seperti tertumpah dari langit. Guntur meledak-ledak tak henti-hentinya mengguncang-guncang Sangkal Putung. Tetapi bagaimanapun juga, kira-kira harus berkumpul dan mendapat pengawalan yang cukup. Setiap saat yang diperlukan mereka harus dapat diselamatkan dari keganasan Laskar Jipang. Meskipun sama sekali tidak mereka kehendaki, tetapi seandainya Laskar Jipang berhasil masuk ke daerah kademangan ini maka mereka harus dijauhkan dari orang-orang Jipang yang sedang haus itu. Haus kemenangan, haus akan benda-benda berharga dan apabila mereka melihat gadis-gadis Sangkal Putung. Ki Demang itu pun kemudian berkata pula adalah menjadi kewajiban setiap laki-laki di Sangkal Putung untuk menyingkirkan keluarga mereka. Mula-mula mereka harus dibawa kemari, sedang dalam keadaan yang gawat, mereka akan kita selamatkan pula. Melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi kemudian. Tetapi sementara dapat dipersiapkan desa di ujung timur kademangan ini. Untara dan Widura mengangguk-angguk. Dan terdengar Widura berkata kalau demikian, maka pembicaraan kita sudah selesai. Segenap perintah dapat dilakukan segera. Sedang pengungsian perempuan dan anak-anak dapat dimulai lewat tengah malam. Biarlah mereka menikmati ketenangan di tengah malam pertama. Biarlah anak-anak tidur meskipun hanya sebentar, sehingga mereka tidak akan terjaga semalam penuh karena kegelisahan. Pertemuan itu pun kemudian diakhiri. Para pemimpin kelompok segera kembali ke kelompok masing-masing. Menyampaikan berita terakhir yang telah mereka dengar. Setelah cukup lama mereka tidak maju ke garis perang, maka besok mereka akan berada di dalam gelar yang sempurna. Karena itu maka seakan-akan mereka kini merasakan kembali nafas keperajuritan mereka. Selama ini mereka merasa tidak lebih dari sekelompok laskar yang dihadapkan pada gerombolan perampok dan penyamun. Tetapi besok kedua pasukan akan berhadapan, sebagai pasukan dari Jipang dan pasukan dari Pajang yang selama ini belum menemukan penyelesaian, meskipun Adipati Jipang telah terbunuh di medan peperangan. Untunglah bahwa selama inilah skar Pajang di Sangkal Putung sempat memberikan bimbingan kepada anak-anak muda Sangkal Putung untuk mengenal care-care bertempur dalam gelar yang sempurna. Mereka telah berlatih dengan tekun untuk melakukan pertempuran dalam care ini. Berbagai gelar telah mereka pelajari. Meskipun mereka belum setangkas prajurit yang sebenarnya, namun ketangkasan mereka telah cukup mereka pergunakan sebagai bekal untuk mempertahankan kampung halaman mereka besok. Para prajurit yang memang belum lelap tertidur segera bangkit kembali dan bergerungun di sekeliling pemimpin-pemimpin kelompok mereka untuk mendapat petunjuk-petunjuk yang penting. Beberapa orang mendapat tugas khusus untuk memimpin anak-anak muda Sangkal Putung bersama Suanda Rugenie, Ki Demang sendiri, Jagabaya dan beberapa orang bekas prajurit Demak yang kemudian menetap di Sangkal Putung. Sedang beberapa orang di antara mereka adalah petugas-petugas yang harus siap di atas punggung kuda masing-masing, yang apabila setiap saat diperlukan, mereka harus segera mencapai tempat-tempat yang dikehendaki. Sendawa pun segera kembali ke banjar desa. Betapa hujan seperti tercurah dari langit, namun orang itu beserta seorang pembantunya berlari kencang-kencang menembus lebatnya titik-titik air yang berjatuhan dari langit. Alangkah lebatnya hujan ini desis Sendawa sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Ya sahut kawannya hampir aku tidak dapat bernafas. Dan keduanya pun berlari semakin kencang, agar mereka tidak membeku di bawah hukan yang seakan-akan menjadi semakin lebat. Suandaru Geni dan Agung Sedayu sesaat kemudian berdiri termangu-mangu di pendapak kademangan. Mereka harus segera berbuat sesuatu atas anak-anak muda Sangkal Putung. Tidaklah sebaiknya ki demang yang tua itulah yang berjalan hilir mudik di dalam hujan yang lebat. Karena itu maka Suandaru kemudian berkata aku akan ganti pakaian kembali. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Aku akan kenakan pakaian ku yang masah. Bukankah aku harus menari-nari di dalam hujan itu kembali? Agung Sedayu termenung sejenak. TR jawabnya aku juga. Sayang pakaian kering ini. Kalau pakaian ini basah pula, aku tidak lagi punya ganti besok. Apakah kita besok masih perlu berganti pakaian? Kenapa bertanya Agung Sedayu? Suandaru tertawa lucu sekali. Katanya bagaimana kalau sumangkar besok pagi-pagi memelukmu? Agung Sedayu tertawa. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan itu, bahkan ia berkata cepat, gantilah. Aku juga mau berganti pakaian kembali. Waktu kita tidak terlalu panjang. Sebentar lagi kita akan sampai ke tengah malam. Pekerjaan kita akan bertambah banyak. Menyelenggarakan pengungsian orang-orang perempuan dan anak-anak. Biarlah orang lain mengurusnya sahut Suandaru aku akan tidur. Besok menjelang fajar kita harus sudah berada dalam gelar perang. Jangan membuang tenaga terlalu banyak. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sesaat kemudian keduanya pun telah berganti pakaian dengan pakaian-pakaian mereka yang basah. Bahkan mereka berdua sama sekali tidak mengenakan baju dan ikat kepala. Dengan meloncat-loncat mereka menuruni halaman dan berlari ke regol halaman. Suasana para penjaga di regol halaman telah berubah. Mereka telah mendengar perintah apa yang harus mereka lakukan. Karena itu maka sebagian besar dari mereka harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat, supaya tenaga mereka besok sepenuhnya dapat mereka manfaatkan. Suandaru dan Agung Sedayu segera berlari meninggalkan regol halaman. Semakin lama menjadi semakin cepat untuk mengurangi perasaan diingin yang seperti menusuk-nusuk kulit. Yang pertama-tama mereka datangi adalah Jagabaya Sangkal Putung untuk memberitahukan kepadanya tugas yang harus dilakukannya sejak malam ini. Jagabaya itu harus menyelenggarakan pengungsian dan besok memimpin sebagian dari laki-laki Sangkal Putung yang masih mungkin menggenggam senjata, melakukan pengawalan di kademangan. Apakah perlu kita bunyikan tanda bahaya bertanya Jagabaya? Jangan cegah Suandaru tidak banyak manfaatnya. Hanya akan menimbulkan kecemasan dan kekacauan. Rakyat akan berbuat tanpa dapat dikendalikan. Jadi apakah aku harus mendatangi setiap rumah di seluruh kademangan apakah begitu juga yang pernah kau kerjakan bertanya Suandaru? Tidak sahut Jagabaya itu aku hanya membangunkan beberapa orang, dan berita itu telah menjalar sendiri. Nah, lakukanlah. Tetapi beri mereka ketenangan, bahwa di kademangan akan ditempatkan pengawalan yang kuat. Para peronda di segenap mulut lorong telah mendapat perintah apabila ada di antara rakyat yang menjadi bingung dan ingin mengungsi keluar dari kademangan ini, mereka harus dicegah, dan membawa mereka ke kademangan supaya tidak timbul kekacauan yang merugikan. Aku akan memergunakan tenaga-tenaga anak-anak muda untuk keperluan serupa, membantu pengungsian ini. Namun sebagian dari mereka harus beristirahat menjelang fajar besok. Jagabaya itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian baik. Kewajiban itu akan aku lakukan sebaik-baiknya. Sesaat kemudian Agung Sedayu dan Suandaru telah berada kembali di bawah lebatnya hujan. Mereka meninggalkan rumah Ki Jagabaya, akan memanggil beberapa orang pemuda untuk mengawani Ki Jagabaya itu. Sedang anak-anak muda yang lain supaya segera bersiap dalam susunan kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Kemana kita pergi sekarang bertanya Agung Sedayu kepada Suandaru. Memanggil anak-anak sahut Suandaru. Ya, tetapi kemana? Di rumahnya masing-masing atau ke gardu mana yang kita tuju pertama-tama? Ke rumah tima. Mungkin anak-anak berada di sana. Agung Sedayu tidak menjawab. Segera mereka berdua berlari ke rumah tima yang sedang merayakan selapan bayinya. Sampai di rumah tima, Suandaru langsung meloncat menyusup regol masuk ke dalam halaman. Dengan tubuh dan pakaian yang basah kuyuk mereka menaiki tangga pendapa yang terang-benderang karena cahaya lampu-lampu minyak yang betebaran tergantung hampir di setiap tiang-tiangnya. Beberapa orang terkejut melihat dua orang berlari-lari meloncat naik tangga pendapa rumah itu. Namun kemudian hampir serentak setiap mulut bergumam Suandaru dan Agung Sedayu. Tima yang melihat kehadiran mereka berdua segera menyongsongnya sambil bertanya dengan serta mertaoh, Marilah, marilah tuan berdua. Akaha, aku tidak sempat menyongsong ke rumah. Hujan lebatnya bukan main. Apakah kalian basah? Tidak sahut Suandaru aku memiliki aji pengabaran. Tidak basah oleh hujan dan tidak panas terjilat api. Namun suaranya terdengar gemetar karena giginya gemeretak kedinginan. Yang mendengar jawaban Suandaru itu tertawa geli. Tetapi mereka menjadi iba melihat bibir Suandaru itu bergetaran. Mari, mari silakan naik tima mempersilakan. Sebenarnya sejak senja aku ingin datang kemari berkata Suandaru kemudian tetapi aku belum sempat. Hujan telah tercurah dari langit. Meskipun demikian, aku paksa juga untuk mengunjungi selapanan bayimu. Nasi megana, telur bulat, sambal goreng yang pedas. Hem, alangkah nikmatnya. Karena itu marilah naik sekali lagi tima mempersilakan. Tetapi sayang, kami berdua basah kuyuk. Tidak apa, silakan. Kami bisa membeku kedinginan. Tima menjadi bingung. Apakah maksud Suandaru itu sebetulnya? Dan tiba-tiba berkata apakah kalian memerlukan pakaian kering supaya tidak kedinginan? Terima kasih sahut Suandaru aku kira tidak perlu pakaian kering, bahkan pakaian kalianlah yang akan menjadi basah kuyuk. Tima menjadi bingung. Namun kemudian terdengar Suandaru berkata sebelum Nasi meganamu siap tima, aku lebih dahulu ingin bertemu dengan beberapa pemimpin kelompok anak-anak muda sangkal putung yang kebetulan berada di rumah ini. Tima mengerutkan keningnya. Terasa dadanya berdebar-debar. Beberapa anak muda yang mendengarnya, dengan serta merta bangkit dan berdiri mengelilingi Suandaru dan Agung Sedayu. Duduklah minta Suandaru aku tidak ingin mengganggu pertemuan ini. Nanti aku juga ingin turut menikmati suguhan-suguhan yang telah terlanjur siap. Tetapi anak-anak muda di pendapat itu justru semakin banyak yang berdiri melingkarinya, sehingga kemudian Suandaru terpaksa memperingatkan mereka sekali lagi duduklah. Kalau kalian berebutan berdiri, nanti suguhan-suguhan itu akan terinjak-injak. Namun kali ini suara Suandaru itu pun seakan-akan tidak mereka dengar. Berebutan mereka mendekati Suandaru dan Agung Sedayu. Suandaru akhirnya menjadi jengkel. Tiba-tiba ia meloncat turun ke halaman, ke dalam hujan yang masih tercurah dari langit. Dalam keriuhan air hujan terdengar suara Suandaru disela-sela derai tertawanya. Nah, marilah, siapa yang akan mengerumuni aku lagi? Beberapa anak-anak muda mengumpat-umpat di dalam hatinya. Namun beberapa orang yang kebetulan pemimpin-pemimpin kelompok anak-anak muda sangkal putung melihat, bahwa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Suandaru kepada mereka, sehingga karena itu, maka ada di antara mereka yang benar-benar meloncat pula ke halaman, di bawah curahan hujan yang lebat. Hi, kau gila teriak Suandaru. Tunggulah, aku akan naik lagi ke pendapa. Namun anak-anak muda itu tersenyum, jawabnya pasti ada yang penting terjadi. Kalau tidak, maka aku kira kakang Suandaru tidak akan datang ke tempat ini dengan pakaian basah kuyuk dan tanpa baju. Anak setan kau umpat Suandaru sambil tertawa. Baiklah, marilah, ikuti aku ke tritis gandok. Kemudian Suandaru dan Agung Sedayu diikuti oleh lima orang anak muda berlari menuju ke tritis gandok. Ketika mereka sudah berada di tempat yang teduh, maka segera Suandaru memberitahukan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Apakah hanya ada lima orang pemimpin kelompok yang berada di tempat ini? Ya kakang. Pemimpin kelompok dari kelompok lima, tujuh dan sembilan tidak datang, sedang pemimpin kelompok delapan sedang bertugas di gardu selatan. Besok kalian berada langsung di bawah pimpinan ayah sendiri. Aku mempunyai tugas khusus bersama kakang Agung Sedayu. Satu kelompok laskar pajang ada di antara kalian. Ingat, bahwa satu kelompok laskar pajang, meskipun jumlahnya hampir sama dengan kelompok-kelompokmu, namun mereka sudah terlatih baik dan penuh pengalaman. Kalian berada di bawah tuntunan mereka bersama beberapa orang sangkal putung sendiri bekas prajurit yang akan ikut serta dengan kalian dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Baik kakang jawab mereka hampir bersamaan. Suandaru menjadi bangga akan kesediaan anak-anak sangkal putung menghadapi bahaya. Mereka benar-benar telah siap lahir batin untuk membelat tanah yang digarapnya setiap hari, tanah sumber hidupnya, kampung halaman. Bagus sahut Suandaru kalau demikian, kalian harus segera berbuat sesuatu. Waktumu terbatas sekali. Siapkan beberapa anak muda untuk membantu jaga bayar. Serahkan beberapa orang dari kelompok tiga. Mereka harus membantu menyelenggarakan pengungsian dan kemudian mengadakan pengawalan atas kademangan. Hubungi pimpinan kelompok orang-orang yang sudah setengah umur. Mereka pun harus membantu penyelenggaraan pengungsian dan pengawalan atas kademangan. Tetapi separoh dari mereka yang masih sanggup ikut pula besok pagi-pagi menyongsong musuh, kalian harus bersiap di halaman banenjar desa. Tidak akan ada tanda bahaya dibunyikan. Satu-satunya tanda justru kentong darah muluk menjelang terang tanah. Atau kalau perlu dipercepat. Ingat, darah muluk. Kelima anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka sudah dapat membayangkan apa yang harus mereka lakukan bersama ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan bahkan kakek-kakek mereka. Setiap laki-laki disangkal putung. Setiap kelompok mempunyai tugasnya masing-masing. Kelompok anak-anak muda. Kelompok orang-orang yang lebih tua dan kelompok orang-orang setengah umur yang masih sanggup menggenggam senjata. Bahkan anak-anak tanggung pun akan diikut seratakan dalam kesempatan yang sesuai dengan hasrat yang menyala di dalam dada mereka. Ketika semuanya sudah menjadi jelas, maka berkata Agung Sedayu jangan kecewakan timah yang telah terlanjur menyediakan suguhan buat kalian. Tetapi usahakan dengan bijaksana supaya kerja besok tidak terbengkalai. Baik kakang jawab salah seorang dari mereka aku akan berusaha mempercepat hidangan itu. Sesudah itu, kami akan bekerja keras. Bagus, cobalah untuk beristirahat. Jangan kau peras habis tenagamu malam ini sambung Agung Sedayu. Baik. Kalau demikian, kembalilah ke pendapa. Pakaian kalian pun telah basah pulat tidak apa. Kami hanya tinggal sebentar duduk di antara mereka. Setelah semuanya menjadi semakin jelas, maka Suandaru dan Agung Sedayu pun segera berlari kembali ke pendapa bersama kelima anak-anak muda pemimpin kelompok itu. Ditangga pendapat Agung Sedayu dan Suandaru segera minta diri kepada timah yang berdiri dengan mulut ternganga. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Agung Sedayu dan Agung Sedayu. Sehingga terloncat dari mulutnya lalu apakah yang kalian kehendaki datang dalam pakaian yang basah kuyuk tanpa baju, kemudian pergi sebelum aku memberikan apa-apa? Suandaru tertawa nanti aku datang kembali. Timah tidak sempat berkata apapun lagi. Mereka yang di pendapa hanya sempat melihat Suandaru dan Agung Sedayu meloncat ke dalam hujan yang lebat dan hilang ditelan oleh kegelapan. Timah masih berdiri di atas tangga pendapa rumahnya. Ia merasa aneh atas sikap Suandaru itu. Namun telah terasa pula di dalam hatinya, bahkan setiap orang dan anak muda yang duduk di pendapa itu, bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Segera mereka menghubungkan perintah kesiap siagaan yang meningkat akhir-akhir ini. Latihan-latihan yang lebih berat, dan kewaspadaan yang semakin tajam. Kini yang menjadi pusat perhatian mereka adalah kelima anak-anak muda yang masih berdiri di tangga pendapa. Meskipun pakaian mereka basah juga, namun mereka masih sempat naik ke pendapa dan duduk kembali di tempat masing-masing. Timah yang tidak sabar segera bertanya kepada salah seorang dari mereka apakah yang penting? Yang ditanya menggeleng tidak ada. Kau menyimpan rahasia itu bertanya anak muda yang lain. Tidak. Suandaru hanya datang untuk mempercepat nasi Megana yang telah dipersiapkan supaya tidak menjadi terlalu dingin. Timah segera mengerti. Kini ia yakin bahwa pertemuan itu telah dikejar waktu. Ada sesuatu yang penting akan terjadi. Demikian juga orang-orang lain di pendapa itu. Sehingga karena itu maka Timah berkata baik. Aku akan percepat gelombang hidangan yang telah kami siapkan. Bukankah kalian ditunggu oleh tugas-tugas yang penting? Kelima orang anak muda itu tersenyum. Dan senyumnya itu telah membenarkan ucapan Timah yang segera bergegas ke belakang. Pertemuan itu cepat selesai jauh sebelum waktu yang ditentukan. Kelima anak-anak muda pemimpin kelompok segera memanfaatkan pertemuan itu. Sehingga sejenak. Kemudian, beberapa anak-anak muda segera berlari-larian berpencaran dari rumah Timah untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Sebenarnya lah sangkal putung di dalam malam yang kelam, di bawah cucuran hujan yang lebat itu, telah terbangun karena sebuah kejutan yang menegangkan. Hilir mudik anak-anak muda dan orang-orang yang bertugas menyelenggarakan penyingkiran perempuan dan anak-anak, masuk keluar pintu-pintu rumah, mengetuk pintu-pintu yang masih tertutup dan memberi tahukan kepada mereka untuk mengamankan diri mereka bersama anak-anak mereka. Rakyat sangkal putung benar-benar dicengkam oleh kecemasan. Cemas akan datangnya malapetaka besok, dan cemas akan hujan angin yang kencang. Namun mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, membawa barang-barang mereka yang paling berharga. Di bawah payung-payung belarak dan daun-daun pisang, mereka berbondong-bondong pergi ke kademangan mengamankan diri dan barang-barang mereka. Tangis anak-anak kecil telah memecahkan kesepian kademangan itu. Obor-obor belarak berlarian di dalam kelamnya malam. Namun sebagian dari obor-obor itu terbunuh oleh hujan yang masih saja tercurah dari langit. Tetapi pengungsian berjalan terus. Laskar pajang yang berada di kademangan telah menyingkirkan diri mereka sendiri dari pendapa. Mereka betebaran di gandok dan di setiap sudut rumah itu untuk memberi tempat kepada para perempuan dan anak-anak yang segera akan memenuhi pendapa itu. Pendapa kademangan sangkal putung itu segera menjadi hirup pikuk. Rengek anak-anak di antara tangis bayi. Sedangkan beberapa orang perempuan menjadi gemetar ketakutan. Tetapi mereka menjadi agak tentram ketika mereka melihat beberapa orang laki-laki, suami-suami mereka, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka telah siap dengan senjata di tangan mereka. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang prajurit pajang yang hilir mudik di antara mereka. Seolah-olah mereka berada di dalam pelukan tangan-tangan yang akan sanggup melindunginya. Ternyata waktu merayap terlampau cepat. Prajurit-prajurit pajang dan laki-laki sangkal putung yang besok harus maju berperang, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Karena itu maka untara segera mengambil kebijaksanaan lain. Setiap orang yang besok akan ikut serta dalam perlawanan terhadap Laskar Jipang langsung di garis peperangan harus meninggalkan kademangan dan pergi ke banjar desa. Demikianlah maka sesaat kemudian seperti banjir yang mengalir mereka meninggalkan halaman kademangan. Dan sesaat kemudian laki-laki di halaman kademangan itu menjadi semakin susut, tetapi sebaliknya perempuan dan anak-anak menjadi bertambah-tambah. Yang tinggal di halaman itu, selain para pengungsi, tinggallah beberapa orang laki-laki dan para pemuda yang bertugas mengawal mereka. Tetapi di samping mereka, hampir setiap laki-laki yang seharusnya tidak turut dalam setiap persiapan karena umur-umur mereka yang telah lanjut, ternyata tidak mau ketinggalan pula. Meskipun mereka telah dibebaskan dari kewajiban itu, namun mereka tidak dapat tinggal diam. Seorang yang berambut putih seperti kapas berkata kepada temannya yang berdiri di sampingnya, diteritisan kademangan itu hem. Kenapa aku tidak diikut sertakan dalam barisan yang besok akan menyongsong lawan itu? Temannya yang sudah tidak bergigi satu pun menjawab aku juga menyesal. Kemarin aku sudah berkata apabila ada bahaya datang setiap saat, aku sanggup untuk maju. Ke garis perang terdepan. Tetapi Ki Jagabaya tertawa sambil menunjuk gigiku yang telah habis ini gigimu telah habis kek. Aku menjawab bukankah aku tidak akan menggigit musuh-musuhku? Tetapi tanganku masih kuat mengayunkan pedang. Jagabaya itu tidak percaya. Aku telah memberinya bukti. Dengan sebuah kapak, aku membelah sepotong balok di halaman rumah Ki Jagabaya. Tetapi Ki Jagabaya masih juga tertawa sambil menjawab balok itu tak dapat bergerak. Kalau lawanmu itu mampu menghindar dan menjauh, kau akan kehabisan nafas untuk mengejarnya. Terlalu, terlalu Ki Jagabaya itu. Meskipun demikian aku sekarang membawa kapaku itu. Aku akan membuktikan bahwa aku masih mampu membelah kepala musuh-musuhku. Temannya yang berambut putih kapas mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya aku pun masih dapat memanjat pohon kelapa di halaman rumahku. Kau tahu, di rumahku ada 25 pohon kelapa. Aku memanjatnya berganti-ganti tanpa istirahat. Temannya yang tak berfergigi mengangguk-anggukan kepalanya pula. Jawabnya itulah. Mereka menyangka kita sudah pikun. Nanti, apabila orang-orang Jipang itu ada yang merembes sampai ke halaman ini, akan aku buktikan kemampuanku. Mereka kemudian berdiam diri. Dengan tajamnya mereka mengamati beberapa orang prajurit pajang yang masih bertugas di tegol halaman itu. Di teritisan yang lain mereka melihat anak-anak muda yang telah bersiaga penuh. Sebagian dari mereka menyeret pedang di lambung mereka, dan sebagian lagi memanditombak di pundak mereka. Kedua orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka berbangga di dalam hati mereka. Tetapi mereka lebih berbangga hati lagi, ketika mereka melihat orang-orang tua sebaya dengan mereka, membawa senjata-senjata pula di tangannya. Seorang yang duduk di tepi pendapa, meskipun hampir seluruh kulitnya telah berkeriput, namun tangannya masih juga menggenggam sebilah pedang karatan. Pedang yang agaknya tidak pernah disentuhnya selama ini. Namun justru pedang-pedang yang karatan itu merupakan senjata yang berbahaya. Luka yang ditimbulkannya dapat menjadikan penderitannya bengkak dan keracunan. Seorang yang lain sibuk membelai cucunya yang menangis. Ibu anak itu sedang menyusui bayinya yang menangis pula. Tetapi anak yang menangis di pangkuan kakeknya itu masih sempat mempermainkan hulu keris kakeknya. Jangan dicabut ngerdesis kakeknya. Tetapi cucunya melengking-lengking ingin melihat benda itu. Hemdesis kakeknya. Mintalah yang lain. Cucunya terdiam ketika seorang perempuan yang lain memberinya sepotong jenang alat kepadanya. Pendapa, peringgitan, bahkan ruangan dalam dan gandok kademangan itu benar-benar telah penuh sesak. Tak ada setapak tempat pun yang masih kosong. Anak panah yang malang mujur terbering, dan ibu-ibu mereka yang duduk bersimpuh di antara mereka. Mereka sama sekali tidak memperhatikan lagi pakaian mereka yang basah kuyuk. Sedang di bawah pendapat itu, di teritisan gandok dan di belakang kademangan, sebagian anak-anak muda berdiri berjajar-jajar dengan sebagian laki-laki sangkal putung dalam kesiagaan. Hujan yang lebat terasa menjengkelkan selaki. Tetapi mereka sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan. Setiap saat tangan-tangan mereka siap mengangkat senjata mereka. Sedang di regol halaman beberapa prajurit pajang pun selalu berada dalam kesiagaan penuh. Prajurit-prajurit yang lain, laki-laki sangkal putung dan anak-anak muda mereka, yang besok mendapat tugas menyongsong musuh, berjalan dalam iring-iringan ke Banjar Desa. Beberapa orang di antara mereka terutama anak-anak mudanya, berjalan langsung menuju ke Banjar itu dari rumah masing-masing. Sedangkan ayah-ayah mereka terpaksa mengantar istri-istri mereka, dan anak-anak mereka yang masih kecil lebih dahulu ke kademangan. Demikianlah maka bajar desa dan lapangan di mukanya telah menjadi pusat persiapan untuk menghadapi lawan-lawan mereka besok. Demikianlah maka semakin jauh malam memanjat ke puncaknya, maka sangkal putung menjadi semakin sibuk. Persiapan-persiapan menjadi semakin ketat, dan setiap dada menjadi semakin berdebar-debar. Bagi laskar sangkal putung, adalah untuk pertama kalinya mereka akan menghadapi lawan-lawan mereka dengan gelar yang sempurna. Namun Widura berkata kepada mereka, apa yang akan kalian alami tidak akan jauh berbeda dari setiap pertempuran yang pernah terjadi. Kalian hanya lebih terikat pada kerjasama dalam gelar yang telah ditentukan. Namun untuk selanjutnya apabila kalian selalu ingat kepada segala petunjuk yang pernah diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan menemui kesulitan apa-apa. Satu kelompok prajurit pajang akan menuntun kalian, apa yang harus kalian lakukan. Laskar sangkal putung itu menjadi berbesar hati. Tetapi mereka tidak cukup terlatih seperti prajurit pajang dan para prajurit Jepang yang mampu bertempur sehari penuh. Mulai pada saat matahari terbit, dan baru berhenti pada saat matahari terbenam. Mereka telah cukup dapat mengatur diri mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan itu. Sedangkan Laskar sangkal putung masih belum pernah melakukannya. Peperangan yang pernah terjadi tidak sampai melampaui tengah hari. Dan pertemuran malam pun tidak sampai separoh malam. Kini apabila kedua pihak telah bertekad untuk melakukan peperangan dalam tingkat terakhir, maka mereka harus berani menghadapi kemungkinan itu. Untuk menghadapi keadaan ini Untara dan Widura mempunyai kera mengatasinya. Kita harus menyediakan tenaga cadangan berkata Untara. Yang Widura membenarkan sebagian dari mereka harus tetap segar. Kalau kawan-kawan mereka sesudah tengah hari akan mengalami kekendoran dan kelelahan, maka mereka harus turun ke garis perang. Bukankah begitu? Ya paman jawab Untara aku kira jumlah kita bersama dengan Laskar sangkal putung melampaui jumlah prajurit Jipang. Karena itu maka kita akan dapat menyimpan tenaga cadangan di samping mereka yang bertugas di kademangan dan di gardu-gardu. Apabila kita ternyata terdesak oleh kekuatan mereka, maka sebagian Laskar cadangan itu dapat kita turunkan ke Medan, berangsur-angsur. Dan apabila perlu, maka sebagaimana peronda di gardu-gardu dapat ditarik seluruhnya. Di gardu-gardu itu kita tempatkan dua orang pengawas saja, yang apabila keadaan memaksa mereka hanya bertugas untuk melaporkan keadaan. Ya, semua tenaga dapat penyaluran wajarnya menurut keadaan dan kekuatan lawan. Pengawal di kademangan pun kalau perlu dapat dikurangi sahut Widura. Kesepakatan pendapat itulah yang kemudian mereka pergunakan untuk mengatur Laskar Sangkal Putung dan prajurit pajang. Sekali lagi segenap pemimpin kelompok bertemu. Dan sekali lagi untara memberi penjelasan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperhatikan. Setelah itu maka segala persiapan telah selesai. Saat yang pendek itu dapat mereka pergunakan untuk beristirahat. Beberapa orang di belakang merebus air sambil menghangatkan tubuhnya. Sedang beberapa orang yang masih sakit, yang ditempatkan di banjar desa itu menjadi kecewa, bahwa mereka tidak dapat ikut serta kali ini menyongsong pula kedatangan macan kepatian. Ketika malam telah melampaui pusatnya, maka untara telah mengirim dua orang berkuda untuk menghubungi para pengawas di gardu terdepa. Namun mereka belum melihat sesuatu dan bahkan para pengawas yang langsung berada di lingkungan lawam pun belum memberikan laporan apa-apa. Tetapi untara dan Widura tidak melemahkan kesiagaan. Mereka tetap dalam kesiapan. Setiap saat Laskar di banjar desa itu dapat digerakkan. Namun demikian, masih ada yang selalu membayangi perasaan untara, Widura dan bahkan beberapa orang sangkal putung yang lain. Kitanu Metir masih belum tampak di antara mereka. Sehingga semakin dekat Fajar menyingsing, harapan mereka untuk mengikut sertakan Kitanu Metir menjadi semakin tipis. Apalagi ketika kemudian telah datang beberapa orang dari Kademangan membawa makan pagi bagi Laskar sangkal putung dan prajurit pajang di banjar desa itu. Maka mereka tidak akan memerhitungkan kekuatan Kitanu Metir lagi. Kepada Laskarnya Widura berkata makanlah. Makanlah sekenyang-kenyangnya. Mungkin sehari nanti kalian tidak mendapat kesempatan untuk makan. Apalagi makan, minum pun belum tentu. Apabila kekuatan kita melampaui kekuatan lawan atau sebaliknya, maka pertempuran itu akan lekas selesai. Kalian akan menang atau akan kalah. Tetapi kalau kekuatan kita seimbang, maka belum mengalami kekalahan salah satu pihak harus berjuang dahulu sehari penuh. Nah, mudah-mudahan kekalahan itu tidak di pihak kita. Makanlah dan kemudian siapkan dirimu. Kalian besok harus berusaha sekuat-kuat tenagamu. Tetapi kalian tidak boleh melupakan bahwa segala sesuatu tergantung kepada Yang Maha Pengasih. Karena itu berdoalah, semoga kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas kalian. Sejenak kemudian mereka telah tenggelam dalam kesibukan menyuapi mulut-mulut mereka. Citragati yang duduk di dekat Sendawa berguman alangkah nikmatia makan pagi kali ini. Husdesis Sendawa apakah makanan ini merupakan makanan terakhir yang dapat kau makan? Jangan berkata begitu sahut Citragati tetapi masakan kali ini memang lain daripada yang lain. Mungkin juga nasi hangat dan sambal lombok goreng ini benar-benar sesuai dengan suasanan yang dingin beku ini. Keduanya tertawa. Dan keduanya menyuapi mulut-mulut mereka tanpa henti-hentinya. Tidak terlalu jauh dari sangkal putung. Di tengah-tengah hutan yang tidak terlalu lebat, Toh Pati duduk termenung membelai tongkat baja putihnya. Ia masih mendengar hiruk-pikuk prajuritnya yang sedang menyusun diri. Berbagai perasaan berkecambuk di dalam kepala macan yang garang itu. Baru saja ia menjatuhkan perintah terakhir. Siap untuk berangkat. Namun demikian, meskipun perintah itu diucapkannya dengan tegas, tetapi ia tidak dapat mengelabui dirinya sendiri. Hatinya selama ini selalu dibayangi oleh keraguan-keraguan. Peristiwa-peristiwa yang susul-menyusul di saat-saat terakhir benar-benar sangat mempengaruhinya. Ia mendengar berbagai tanggapan atas peperangan yang masih saja dilanjutkannya. Mula-mula ia merasa bahwa ia harus berbangga, ia dapat bertahan sampai sekian lama sepeninggal Arya Penangsang. Bahkan Laskar Jipang yang berserakan masih juga. Mengakuinya sebagai pimpinan mereka, sehingga kepadanya lah ketergantungan itu dipercayakan. Tetapi Toh Pati bukanlah seorang yang berhati batu berjantung kayu. Setiap kali ia melihat darah menggelimang di ujung tongkatnya, setiap kali ia melihat mayat terbujur lintang. Bukan saja mayat-mayat prajurit yang bertempur di medan-medan perang, tetapi ia pernah juga melihat mayat-mayat perempuan dan anak-anak yang terbunuh dalam kerusuhan-kerusuhan. Bahkan ia pernah melihat mayat seorang perempuan dan bayinya masih dalam pelukan. Tetapi mayat itu sudah menjadi arang. Macan kepatian itu menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disadarinya diamatinya tangannya. Besar dan kasar. Bulu-bulunya tumbuh hampir sampai ke telapak tangannya. Hem geram macan yang garang itu. Bulu-bulunya serasa tegak berdiri ketika tiba-tiba dikenangnya bahwa tangan itu pernah menampar pipi seorang perempuan muda. Demikian kerasnya sehingga perempuan itu pingsan. Dan tiga hari kemudian didengarnya bahwa perempuan itu mati. Perempuan itu datang kepadanya sambil mengumpat-umpatinya. Dituding-tudingnya wajahnya sambil mengucapkan sumpah serapah yang paling menyakitkan hati. Toh pati berkata perempuan itu kau bunuh suamiku itu. Toh pati menggeleng-gelengkan kepala. Seakan-akan perempuan itu berdiri di mukanya kini. Suaminya, yang baru saja mengawininya, terbunuh di medan perang. Dan perempuan itu menyalahkannya. Ketamakanmu atas kekuasaan telah membunuh suamiku. Berkata perempuan itu kau lah yang kelak akan menjadi adi pati menggantikan adi pati jipang, tetapi suamiku yang kau korbankan. Pada saat itu toh pati tidak mau mendengar perempuan itu berteriak-teriak sehingga tanpa disadarinya, terbakar oleh kemarahan yang memuncak, perempuan itu ditamparnya. Tetapi sama sekali ia tidak bermaksud membunuhnya. Perempuan itu bukan satu-satunya desisnya ada sepuluh, seratus bahkan ribuan perempuan yang menangisi kematian suaminya. Tetapi perempuan-perempuan pajang, perempuan-perempuan sangkal putung menangisi kematian suaminya dengan kebanggan di dalam hati. Meskipun mereka menangis, tetapi mereka dapat berkata kematianmu adalah tawur bagi sawah ladang, kampung halaman. Kematianmu akan dikenang seumur negeri ini. Toh pati mengangkat wajahnya ketika ia mendengar sana keling berteriak memberikan aba-aba. Sesaat kemudian terdengar suara alap-alap jala tunda menyahut, dan kemudian yang lain-lain pun terdengar meneruskan perintah sana keling itu. Toh pati menarik nafas dalam-dalam. Perintah itu adalah perintah mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke sangkal putung. Tetapi toh pati seakan-akan masih saja terpaku dalam benya. Ia masih duduk termenung sambil membelai tongkat berkepala tengkorak kuningnya. Ia masih tenggelam dalam seribu macam kenangan. Bahkan sejak ia menjadi prajurit dalam kadipatan Jipang. Pada masa Demak masih mengumandang namanya, kemudian datanglah bencana itu. Perang saudara antara Jipang dan Pajang ketika tahta Demak kosong sepeninggal Sultan Trenggana yang gugur. Dan kini ia tinggal di dalam barak ilalang dengan orang-orang sekasar sana keling, selici alap-palap jala tunda dan setamak dirinya sendiri. Kembali toh pati terkejut ketika ia mendengar seseorang memasuki gubuk itu. Ketika ia berpaling dilihatnya sana keling berdiri di ambang pintu dengan wajah berseri-seri. Semuanya sudah siap kakang toh pati. Kita menunggu perintah untuk berangkat. Toh pati pun kemudian tegak berdiri. Sekali ia menarik nafas pula sedalam-dalamnya. Kemudian terdengar ia menggertakan giginya. Ia ingin menindah setiap perasaan yang dapat mengganggunya. Karena itu sebelum ia bertempur melawan orang-orang pajang dan sangkal putung, ia harus memenangkan perasaannya lebih dahulu. Tetapi alangkah sulitnya. Ia tidak dapat mempergunakan senjatanya yang mengerikan itu dalam pertempurannya melawan perasaannya sendiri. Namun tiba-tiba toh pati itu berteriak keras-keras sehingga sana keling terkejut siapkan mereka. Aku segera akan datang. Baik kakang sahut sana keling yang tiba-tiba berteriak pula tanpa disengajanya. Ketika sana keling kemudian lenyap di dalam kelam di luar barak itu, maka toh pati pun kemudian melangkah perlahan-lahan. Sampai di ambang pintu ia berhenti sesaat. Ia tidak tahu kenapa ia berpaling. Kenapa tiba-tiba ia ingin memandangi segenap isi ruangan itu. Lampu minyak. Tiang-tiang bambu. Sebuah gelodok bambu di sudut dan sebuah gendi di atasnya. Amben bambu tempatnya berbaring tidur. Itu saja. Baru toh pati itu melangkah keluar. Hatinya berdesir ketika di dalam cahaya obor ia melihat berbagai macam umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul. Terasa sesuatu yang aneh merayap di dalam hatinya. Ia sama sekali tidak memerintahkan untuk membawa segala perlengkapan upacara perang itu. Tetapi agaknya perintahnya untuk membuat gelar yang sempurna telah menumbuhkan perintah pula untuk membawa segala macam tanda-tanda kebesaran Jipang, meskipun umbul-umbul dan rontek itu sudah menjadi kemal karena tidak terpelihara. Namun bahwa barang-barang itu dapat diselamatkan telah membesarkan hatinya pula. Itu adalah jasa paman sumangkar gumamnya di dalam hati. Sementara itu toh pati diam mematung. Diamat amatinya seluruh pasukannya yang telah siap menunggu perintahnya. Tiba-tiba hatinya merasa tersentuh oleh kesetiaan laskatnya itu. Meskipun keadaan mereka telah jauh terperosok dalam kesulitan yang sangat. Namun di bawah panji-panji kebesaran Jipang, terasa seakan-akan ia benar masih seorang senapati perang yang berwibawa. Sebenarnya bahwa macan kepatihan itu masih memiliki kewibawa abdi antara anak buahnya, sehingga apapun yang diperintahkannya akan dilakukan. Dan kali ini pasukan itu menunggu untuk berangkat menggempur laskar sangkal putung yang dipimpin oleh seorang senapati muda bernama Untara. Di muka pasukannya itu telah berdiri sana keling. Di lambung kirinya tergantung sebilah pedang dalam merangka putih mengkilat, dan di lambung kanannya, pada ikat pinggangnya tergantung sebuah bindi dari kayu berlian berlapis besi berjalur-jalur. Bindi itu di tangan kiri sana keling kadang-kadang dipakainya sebagai perisai untuk menangkis serangan lawan namun apabila bindi itu menyentuh tubuh lawannya, maka akibatnya tidak kalah berbahaya dari pedang di tangan kanannya. Agak jauh di belakang dilihatnya belahan pasukannya di bawah pimpinan seorang anak muda yang bermata tajam setajam mata burung alap-alap. Sebenarnya anak muda itu berbangga apabila orang menyebutnya alap-alap jala tunda. Dengan penuh dendam ia mengharap dapat bertemu lagi dengan agung sedayu. Kali ini ia mengharap bahwa ia akan dapat menebus kekalahannya. Setelah dengan tekun ia melatih dirinya sendiri hampir siang dan malam, maka sudah tentu ia memiliki kemampuan yang bertambah-tambah. Ketika Toh Pati memandang wajah sana keling yang samar-samar diterangi oleh cahaya obor yang kemerah-merahan, dilihatnya wajah yang keras kasar itu hampir tidak sabar lagi menunggu perintahnya. Karena itu maka sambil menganggukan kepalanya, Toh Pati melambaikan tongkat baja putihnya yang mengerikan itu. Sana keling tersenyum melihat lambayan tongkat macan kepatian. Dengan serta merta ia menarik pedangnya. Diangkatnya pedangnya itu tinggi-tinggi seolah-olah hendak menusuk langit. Dan kemudian dari sela-sela bibirnya yang tebal, terdengarlah dia meneriakan aba-aba. Dalam waktu sekejap, hampir setiap pemimpin kelompok telah mengulangi aba-aba itu. Terdengarlah kemudian seseorang membunyikan sebuah benda. Suaranya menggema melingkar-lingkar di dalam hutan itu. Ketika sana keling mengangkat tangannya untuk kedua kalinya, maka sekali lagi benda itu bergema, suaranya memukul-mukul batang-batang kayu dan dedaunan. Hampir setiap tubuh di dalam pasukan itu bergerak. Tangan-tangan mereka sekali lagi meraba-aba pakaian mereka, senjata mereka dan perlengkapan-perlengkapan mereka yang lain. Mereka tidak boleh menjadi korban karena kealpaan mereka atas persiapan mereka sendiri. Sesaat kemudian sana keling mengangkat pedangnya untuk yang ketiga kalinya. Pedang itu melingkar satu kali, disambut oleh bunyi benda untuk yang ketiga kalinya. Bunyi itu terasa seakan-akan menyentuh sudut hati mereka yang berdiri di dalam barisan itu. Sudah lama mereka tidak mendengar bunyi aba-aba dengan kera yang demikian. Sudah lama mereka hanya mendengar aba-aba dari pemimpin-pemimpin mereka yang berteriak-teriak tidak menentu. Kadang-kadang bahkan bunyi aba-aba itu terasa sesuka hati yang mengucapkannya. Namun kali ini mereka mendengar aba-aba seperti yang selalu didengarnya pada saat Jipang masih tegak. Pada saat mereka masih bernama seorang prajurit Wiratam Tama Jipang, di bawah pimpinan Adipati yang mereka segani, Arya Penangsang. Seorang Adipati muda yang perkasa, dengan seekor kuda bernama Gagak Kerimang dan sebilah keris di tangannya. Keris yang sakti tiada taranya, yang dinamainya Setankobar. Sedemikian saktinya keris itu, sehingga orang menganggapnya, bahwa karena sentuhan keris itu gunung akan runtuh dan lautan akan menjadi kering. Meskipun kali ini mereka tidak bersama dengan Adipati itu lagi, namun macan kepatian masih tetap memberi mereka kebanggaan. Macan kepatian yang kali ini tidak berada di atas punggung kudanya, kuda segagah Gagak Kerimang yang dinamainya Maruta. Kuda yang dapat berlari sekencang angin. Namun meskipun demikian, ketika setiap orang dalam pasukan itu melihat tongkat putihnya yang berkilat-kilat, maka hati mereka menjadi bangga. Seolah-olah merekalah yang menggenggam senjata yang mengerikan itu. Beberapa orang dari mereka tidak dapat melupakan kenyataan, bahwa toh pati itu beberapa waktu yang lampau dapat dilukai oleh sena pati pajang yang ditempatkan di Sangkal Putung, dan bernama Untara. Tetapi mereka menganggap peristiwa itu sebagai sebuah kecelakaan. Toh pati pasti tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Mungkin ki gede pemanahan, ki pencawi, atau ki juru mertani. Tetapi tidak oleh orang lain. Apalagi Untara. Toh pati pada waktu itu pasti baru melindungi seseorang atau lebih, sehingga dirinya sendiri dikorbankannya. Apalagi kini, di bawah umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul kebesaran Jipang, di belakang sena pati mereka, macan kepatihan, maka laskar Jipang itu merasa, bahwa mereka adalah pasukan yang paling kuat yang pernah terbentuk sejak Jipang meruntuh. Demikianlah, maka setelah benda yang ketiga kalinya itu, pasukan Jipang mulai bergerak dengan sigapnya. Setiap orang di dalam pasukan itu tampak berwajah cerah, seakan-akan mereka telah menggengam kemenangan di tangannya. Di bawah cahaya obor-obor yang menyalah hampir di setiap ujung dan pangkal kelompok, pasukan itu bergerak. Mereka tidak takut lagi apabila lawan-lawan mereka dapat melihat cahaya obor-obor itu dari kejauhan. Kini mereka datang dengan dada tengadah, tanpa berusaha mencari kelengahan lawan. Kini mereka datang beradu muka. Mereka datang dalam gelar yang sempurna. Dari sana keling mereka telah mendengar perintah, apabila mereka telah sampai di daerah yang luas, maka mereka segera akan membuat gelar yang cukup tanggon, dirada meta. Laskar Jipang itu kemudian menjalar bagaikan seekor ular raksasa yang merayap di antara pohon-pohon liar. Seekor ular naga yang bersisik api. Obor-obor di antara mereka benar-benar seperti sisik yang gemerlapan. Semua orang di dalam pasukan itu tiba-tiba menengadahkan wajahnya ketika mereka melihat kilat menyambar di udara. Sekali-sekali mereka mendengar guntur menggelegar di langit. Ketika mereka memandang ke arah timur, tampaklah langit gelap pekat. Seorang di dalam barisan itu berguma melirih di arah timur. Aku kira hujan turun dengan lebatnya. Kawannya yang berjalan di sampingnya mengangguk. Sebelum ia menjawab, ditengadahkannya tangannya, katanya di sini pun hujan sebentar lagi akan turun. Lihat, titik-titik air telah satu-satu berjatuhan. Tetapi angin bertiup ke arah timur. Awan yang basah itu akan dihalau pergi kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan ular raksasa itu maju terus. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan tepi hutan. Dan sesaat kemudian ujung dari barisan itu telah muncul dari sela-sela belukar dan batang-batang pohon liar. Kini mereka berjalan di atas padang perdu yang tidak terlalu luas, diselingi oleh gerumbul-gerumbul dan pepohonan yang semakin jarang. Macan Kepatihan yang berjalan di ujung pasukan itu berdesir. Di dekat tempat inilah ia bersama Sumangkar bertemu dengan Kitambakwedi dan Sidanti. Bahkan kemudian datang pula Kiai Gringsing dan kedua orang yang mungkin sekali adalah murid-muridnya. Macan Kepatihan itu tiba-tiba menundukkan wajahnya seolah-olah ia ingin melihat setiap langkah yang dilampaui oleh kaki-kakinya itu. Dijenjingnya tongkatnya dengan tangan kanannya, terbuai oleh ayunan lenggangnya. Sekali-sekali tongkat itu tampak gemerlapan karena cahaya obor yang dipantulkannya. Agak jauh di hadapan mereka, dua orang bersembunyi dengan rapatnya dibalik di daunan. Ketika mereka melihat iring-iringan itu, hati mereka menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika mereka melihat tumbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul lengkap di bagian depan pasukan Jipang. Gila desis salah seorang dari mereka mereka benar-benar datang dalam kelengkapan yang sempurna. Yang lain tidak menjawab. Ketika mulutnya hampir terbuka, tiba-tiba didengarnya lamat-lamat suara aba-aba dari Laskar Jipang itu. Dengan sigapnya setiap orang di dalam barisan itu bergerak. Dan terbentuklah gelar di rada mata yang sempurna. Macan. Kepatihan, senapati yang disegani itu, berdiri di ujung gelar itu. Agak jauh di sisinya, kedua senapati pengapitnya, siap membayangi setiap perkembangan keadaan. Mereka adalah sana keling dan alap-alap jala tunda. Tepatlah tebakan untara atas gelar yang akan dilakukan oleh macan kepatihan itu. Namun sebaliknya, macan kepatihan pun dapat memperhitungkan dengan tepat, bahwa pajang akan memergunakan gelar yang lebih luas. Sesuai dengan keadaan Laskarnya yang bercampur baur dengan Laskar Sangkal Putung, maka mereka memerlukan medan yang lebih lebar, supaya tidak terjadi desak-mendesak di atara mereka. Laskar Sangkal Putung itu pasti belum mampu untuk menghadapi keadaan yang serba tiba-tiba seperti Laskar Pajang sendiri. Namun keberanian dan tekat dari orang-orang Sangkal Putung benar-benar memusingkan kepala Toh Pati. Mereka mengamuk seperti orang mabuk, apalagi di sampingnya selalu dibayangi oleh kemahiran bertempur orang-orang pajang, sehingga gabungan di antara mereka, keberanian, tekat yang meluap-luap dan pengalaman serta kemahiran merupakan kekuatan yang benar-benar ngedap-edabi. Kedua orang yang bersembunyi itu adalah orang-orang pajang yang dipasang oleh untara. Karena itu maka segera mereka menyelinap dan berlari terbongkok-bongkok ke arah kuda-kuda mereka di dalam semak-semak. Sesaat kemudian mereka itu pun telah meloncat ke atas punggung kuda masing-masing dan dengan hati-hati mereka berusaha untuk mencari tempat-tempat yang terlindung. Baru setelah agak jauh mereka memacu kuda-kuda mereka dengan cepatnya menuju ke Sangkal Putung. Toh Pati dan beberapa pemimpin pasukan Jipang melihat kedua orang berkuda itu. Namun mereka sama sekali tidak berkeberatan seandainya kedatangan mereka kali ini disongsong oleh laskar Sangkal Putung dan pasukan pajang. Pasukan Jipang yang terhimpun dari orang-orang mereka yang bertebaran itu merupakan kekuatan yang cukup besar untuk menggulung kademangan Sangkal Putung. Kedua pengawas dari Sangkal Putung itu memacu kudanya seperti angin. Mereka harus segera sampai Sangkal Putung dan melaporkan apa yang mereka lihat. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Sangkal Putung, terasa titik-titik hujan semakin deras berjatuhan di atas tubuh-tubuh mereka. Namun ketika kemudian mereka melihat air yang terkenang di sana-sini, maka gumam salah seorang adri mereka agaknya hujan lebat di daerah ini. Yang lain menganggukan kepalanya sambil berkata ya, lebat sekali. Bahkan angin pun agaknya terlalu kencang. Keduanya tidak berbicara lagi. Kuda mereka berlari semakin kencang. Sekali-sekali menyeberangi genangan-genangan air di jalan yang mereka lalui. Dan ternyata hujan pun belum teduh sama sekali, sehingga sebelum mereka memasuki Sangkal Putung mereka telah menjadi basah kuyuk pula. Tetapi hujan sudah jauh berkurang. Air tidak lagi seakan-akan tertumpah dari langit yang retak. Kedua ekor kuda itu berpacu langsung ke Kademangan. Tetapi mereka menjadi kecewa ketika para penjaga Gol Kademangan berkata bahwa Untara telah berangkat ke Banjar Desa. Hamdesah salah seorang dari mereka marilah kita lekas ke Banjar Desa itu. Dan kembali keduanya berpacu. Derap langkah kuda-kuda mereka itu terdengar memecah kesepian jalan-jalan di Sangkal Putung. Sekali-sekali genangan air memercik membasai kaki penunggang-penunggang kuda itu. Mereka harus segera menemui Untara atau Widura. Di Banjar Desa Derap kuda itu disambut dengan hati yang berdebar-debar. Kedua orang itu segera dibawa menghadap Untara dan Widura untuk menyampaikan laporannya tentang Laskar Tohpati itu. Dengan tergesa-gesa kedua orang itu menceritakan apa yang telah dilihatnya tentang Laskar Jipang yang datang benar-benar dengan gelar dan kelengkapan gelar yang sempurna. Hemu Untara menarik nafas dalam-dalam. Mereka memergunakan tanda-tanda kebesaran kadipatan Jipang? Yatwon jawab kedua orang itu. Untara terdiam sejenak. Meskipun yang dikatakan oleh kedua pengawasnya itu adalah barang-barang mati, umbul-umbul, rontek dan sebagainya, namun benda-benda itu langsung atau tidak langsung akan mempunyai pengaruh pada jiwa setiap orang di dalam pasukan itu. Tanda-tanda itu akan memberi semangat dan nafsu berjuang. Tanda-tanda itu dapat memperbesar hati setiap prajuritnya. Tanda-tanda itu dapat menjadi lambang tekat dari segenap prajurit di dalam barisan itu. Widura pun agaknya mempunyai pendapat yang sama. Karena itu ketika ia melihat Untara termenung, maka gumamnya apa kita juga memerlukannya, Untara? Ya paman. Alangkah baiknya kalau kita memiliki benda-benda semacam itu. Kalau tidak, maka sesaat pasukan kita bertemu dengan pasukan Jipang itu, maka akan terasa seolah-olah pasukan Jipang itu mempunyai kebesaran melampaui pasukan kita, sehingga mau tidak mau, perasaan yang demikian akan mempengaruhi setiap prajurit di dalam pasukan kita. Sedang sebaliknya, pasukan Jipang akan lebih berbesar hati dengan kebesarannya. Lalu apakah kita akan memasang umbul-umbul bertanya Widura? Berapa banyak umbul-umbul yang ada di sini? Terlalu sedikit. Dan tidak lebih dari tanda-tanda pasukanku. Sama sekali bukan umbul-umbul kebesaran pajang, apalagi demak sahut Widura dan itu pun terlalu kecil hampir tidak akan berarti. Untara kembali termenung. Dan tiba-tiba ia berkata tidak apa-apa, yang kecil itu akan merupakan panji-panji kebanggaan pasukan Paman Widura. Tetapi adalah Paman mempunyai panji-panji gula kelapa. Gula kelapa? Mengapa? Panji-panji itu adalah lambang kebesaran demak. Dan tentu akan merupakan lambang kebesaran pajang pula. Tentu. Di dalam pasukanku ada panji-panji itu. Untara mengangguk-angguk. Kepada Ki Demang Sangkal Putung ia pun bertanya ada berapa panji-panji gula kelapa di seluruh kademangan Sangkal Putung. Ki Demang ragu-ragu sejenak. Dengan ragu-ragu pula ia menjawab aku tidak tahu. Apakah di Sangkal Putung ada panji-panji semacam itu? Tentu Paman Jawa pun terabukankah Sangkal Putung dahulu mengakui kebesaran demak, kemudian mengakui pajang dan bukan jipang? Ki Demang itu kembali termangu-mangu. Tiba-tiba ia tersentak, seakan-akan sebuah ingatan telah menyentak kepalanya. Katanya ia, ya. Aku ingat sekarang. Di kademangan ini ada sebuah pepunden. Panji-panji gula kelapa yang besar. Panji-panji yang kita namai Kiaye Unggul. Tetapi panji-panji itu adalah pepunden kademangan ini, yang kami keluarkan dari penyimpanan setahun sekali, setiap bulan pertama untuk dibersihkan. Untara mengerutkan keningnya. Kemudian katanya itulah. Saat ini adalah waktunya untuk mengeluarkan Kiaye Unggul dari simpanannya. Ya, bahkan ada pula panji-panji yang lain. Milik seorang bekas prajurit demat. Lengkap dengan tunggulnya. Panji-panji itu didapatnya pada saat ia ikut berperang melawan orang-orang Portugis di ujung Melayu bersama pangeran seberang lor. Orang itu sudah tua sekali? Ya, panji-panji itu dinamainya Kiaye Jetayu. Nama seekor burung Garuda Desis Agung Sedayu. Ya, panji-panji itu pun cukup besar. Hampir sebesar Kiaye Unggul berkata Ki Demang. Wajah Untara menjadi cerah. Tiba-tiba ia berkata lantang waktu sudah mendesak. Siapkan pasukan dan siapkan Kiaye Tunggul dan Kiaye Jetayu. Kemudian kepada Ki Demang ia berkata suruhlah seseorang menjemput kedua panji-panji itu. Berkuda sekarang juga, dan bersama dengan itu ambillah semua tanda-tanda kebesaran pasukan. Pajang di Kademangan. Untara tidak perlu mengulangi perintahnya. Widura segera berdiri dan berjalan ke halaman. Kepada bawahannya segera ia memerintahkan untuk menyiapkan pasukan. Sedan kepada beberapa orang lain diperintahkannya mengambil beberapa tanda kebesaran di Kademangan. Di dalam gelodok, di perincitan. Sedang beberapa orang yang lain mendapat perintah dari Ki Demang untuk mengambil panji-panji Kiaye Unggul dan Kiaye Jetayu beserta tunggulnya masing-masing. Sesaat kemudian di lapangan di muka banjar desa itu, pasukan pajang dan laskar sangkal putung telah mempersiapkan dirinya. Mereka menunggu beberapa orang menyiapkan tanda-tanda kebesaran mereka. Beberapa buah tunggul dengan ujung berbentuk garuda dan bunga berdaun lima. Itu adalah tanda kebesaran dari pasukan Widura di sangkal putung. Panji-panji yang besar berwarna emas dengan gambar seekor garuda yang sedang mengembangkan sayap-sayapnya. Kemudian beberapa umbul-umbul kecil dan rontek-rontek yang tidak semegah umbul-umbul pasukan Jipang. Namun ketika kemudian dujung pasukan itu berkibar tiga buah panji-panji yang besar berwarna gula kelapa, maka kebesaran pasukan pajang bersama dengan laskar sangkal putung itu menjadi bercahaya. Ketiga panji-panji itu ada El Kiaye Unggul, Kiaye Jetayu dan panji-panji pasukan Widura sendiri. Panji-panji gula kelapa dari pasukan Wira Tamtama di bawah kekuasaan pajang, di samping panji-panji pasukannya. Ketika pasukan pajang beserta laskar sangkal putung itu melihat ketiga panji-panji gula kelapa di ujung pasukannya, maka hati mereka serentak bersorak. Kiaye Unggul bagi rakyat sangkal putung mempunyai arti tersendiri. Kiaye Jetayu itu pun telah mereka kenal pula sebagai selembar panji-panji pusaka yang bertuah. Dari kedua orang pengawasnya, Untara mengetahui bahwa pasukan Jipang sudah berangkat menuju ke sangkal putung. Karena itu maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dipersiapkannya seluruh pasukannya untuk segera berangkat menyongsong pasukan Jipang. Sesaat kemudian terdengar di pendapa banjar desa itu, kentongan dalam nada darah muluk. Nada yang tidak biasa diperdengarkan dalam keadaan bahaya seperti saat itu. Namun setiap orang di sangkal putung kali ini mengetahui, bahwa bunyi kentong itu adalah pertanda bahwa pasukan pajang beserta laskar sangkal putung telah siap untuk berangkat. Beberapa orang yang karena suatu sebab, belum berada di lapangan itu, segera berlari-lari sambil menjinjing senjatanya, menuju ke banjar desa. Ketika mereka melihat laskar sangkal putung telah bersiap segera mereka memasuki kelompok masing-masing. Setelah para pemimpin kelompok menghitung anak buah masing-masing serta segala persiapan telah lengkap, maka terdengarlah suara Widura memecah gelap malam. Mengumandang memenuhi lapangan. Aba-aba itu adalah aba-aba yang pertama. Aba-aba yang disambut dengan debar di setiap dada. Sehingga lapangan itu kemudian terhenyak ke dalam kesepian. Seakan-akan tak seorang pun yang berada di sana. Aba-aba itu adalah aba-aba yang pertama. Aba-aba yang disambut sesaat kemudian, setelah Widura yakin bahwa segala sesuatunya telah siap, maka terdengarlah aba-abanya yang terakhir. Aba-aba itu disambut oleh pemimpin-pemimpin kelompok, yang mengulanginya dengan cepat seperti apa yang diucapkan oleh Widura. Maka mulailah pasukan itu bergerak. Seperti pasukan Jipang, maka pasukan Widura ini pun dilengkapi dengan obor-obor, sehingga lapangan di muka banjar desa itu menjadi terang-benerang. Hujan kini sudah tidak lebat lagi. Titik-titik air satu-sabtu masih berjatuhan. Namun sudah tidak mampu lagi memadamkan nyala-nyala obor yang seolah-olah melonjak-lonjak kegirangan. Untara dan Widura berjalan di ujung pasukan itu. Kemudian Agung Sedayu, Suandaru dan Kidemang Sangkal Putung. Hudayah dan Sunia masih berada di dalam kelompoknya masing-masing sebelum mereka kemudian harus mempersiapkan diri bersama-sama dengan Agung Sedayu dan Suandaru menghadapi kemungkinan yang paling berat. Melawan seorang yang bernama Sumangkar. Di belakang induk pasukan berjalanlah sebagian dari Laskar Sangkal Putung. Mereka berjalan dengan penuh semangat. Mereka merasa bahwa di pundak mereka terletak tanggung jawab atas Sangkal Putung. Pasukan pajang yang berada di kademangan itu adalah sekedar tenaga yang memberi bantuan kepada mereka. Mereka lah yang harus melindungi kademangan itu. Dan mereka lah yang harus bertempur mati-matian melawan orang-orang Jipang. Di belakang Laskar Sangkal Putung itu Citragati berjalan sambil menundukan wajahnya. Ia merasa badannya aneh kali ini. Kepada seseorang yang berjalan di belakangnya, Citragati itu bertanya kau lihat Hudaya? Orang yang mendapat pertanyaan itu menjawab kakang Hudaya masih berada di dalam kelompoknya. Panggil ia sebentar kemarik katanya. Orang itu pun segera keluar dari barisannya. Sesaat ia berhenti menunggu Hudaya yang berada agak jauh di belakang mereka. Hudaya heran mendengar bahwa Citragati memanggilnya. Karena itu dengan tergesa-gesa ia berjalan mendahului berisannya ke kelompok Citragati. Kelompok yang nanti akan memimpin pasukan pajang di sayap kanan. Ketika Hudaya telah berjalan di dekat Citragati, maka dengan serta merta ia bertanya apakah ada sesuatu yang penting? Citragati berpaling. Dilihatnya Hudaya memandanginya dengan tegang. Citragati itu tersenyum. Ia hanya ingin melepaskan perasaannya yang aneh. Maka katanya apakah kumis dan janggutmu sempat kau bersihkan? Hudaya mengerutkan keningnya. Belum. Kau juga belum jawabnya biarkan saja kumis dan janggut itu. Tetapi apakah yang penting? Citragati menggileng tidak ada jawabnya aku hanya merasa sepi. Seakan-akan aku berjalan seorang diri di sayap ini. Uh, bukan main keluh Hudaya sambil mengerutkan keningnya aku sangka ada hal-hal yang sangat penting. Citragati tersenyum. Tetapi senyumnya tampak hambar. Katanya jangan marah. Rambut di wajahmu benar-benar menarik perhatianku. Aku cemas kalau kau tidak sempat membersihkannya lagi. Hudayalah yang kini tersenyum. Katanya aku belum pernah melihat seseorang yang bernama Sumangkar. Mungkin ia ganas, seganas macan kepatian. Tetapi mungkin ia lunak, selunak jenang alot. Jangan mengigau potong Citragati sekarang kembalilah ke kelompokmu. Hudaya menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya aku sangka kau sempat membawa jenang alot itu kakang. Dan kau ingin memberi aku sepotong. Kalau tahu demikian, aku tidak akan datang. Citragati tidak menjawab. Sekali lagi ia tersenyum, senyum yang hambar. Hudaya kembali ke kelompoknya. Namun ia merasa aneh. Citragati tidak pernah merasakan hal-hal yang aneh di dalam setiap pertempuran. Ia tidak pernah merasa keganjilan dalam setiap tugas yang diserahkan kepadanya. Tetapi Hudaya tidak mau dipengaruhi oleh keadaan itu. Dipusatkannya perhatiannya kepada saat-saat yang akan datang. Sesaat kemudian mereka telah meninggalkan induk Padasan Sangkal Putung. Di hadapan mereka terbentang beberapa desa kecil. Lepas Padasan itu nanti, segera mereka akan sampai ke tempat terbuka. Tanah persawahan yang menghadap langsung ke padang rumput dan perdu di pinggir hutan. Untara segera memerintahkan untuk mempercepat perjalanan, supaya mereka tidak terlambat. Apabila Laskartoh Pati sudah memasuki Padasan Sangkal Putung, maka pertempuran akan menjadi bertambah sulit. Apabila mungkin maka mereka harus sudah melampaui tanah-tanah persawahan dan bertempur di padang rumput. Supaya tanaman mereka tidak terinjak-injak. Di sepanjang perjalanan itu meskipun Untara, Widura, Agung Sedayu dan Suandaru seakan-akan telah membulatkan hatinya untuk bertempur tanpa Kiai Gringsing, Namun di sudut hati mereka masih juga menyimpan harapan, mudah-mudahan Kiai Gringsing tiba-tiba saja muncul di antara mereka. Tetapi semakin jauh mereka berjalan, harapan itu semakin tipis. Semula mereka masih juga mengharap bahwa Kiai Gringsing hanya sedang berteduh karena hujan yang lebat. Namun setelah hujan menjadi jauh berkurang, dan Kiai Gringsing tidak juga muncul, maka harapan mereka pun menjadi semakin tipis pula. Dengan langkah yang tetap setiap orang di dalam pasukan itu berjalan menuju ke ujung kademangan. Satu dua desa kecil telah mereka lampaui. Dan akhirnya mereka menembus jalan di tengah-tengah desa terakhir. Semakin dekat mereka dengan ujung jalan itu, hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Demikian mereka keluar dari mulut lorong itu, demikian dada mereka bergetar. Ternyata agak jauh di hadapan mereka, mereka melihat si untayan obor-obor beriringan. Terdengarlah hampir setiap mulut bergumam itulah mereka. Tanpa disengaja setiap tangan segera meraba senjata masing-masing. Beberapa bagian dari mereka, yang bersenjata pasangan pedang dan perisai, segera memasang perisai-perisai mereka di tangan kiri. Sedang mereka yang bersenjata tombak, maka tombak-tombak itu sudah tidak mereka panggul di atas pundak mereka. Namun tombak-tombak itu telah merunduk, seolah-olah mereka tidak sabar lagi untuk meloncat menerkam dada lawan-lawan mereka. Untara semakin mempercepat perjalanan itu. Ternyata laskar jipang telah lebih dahulu sampai di padang rumpur. Namun apabila mereka berjalan cepat, maka mereka masih belum terlambat. Mereka masih akan mencapai sisi padang itu, sebelum laskar jipang lepas meninggalkannya. Kening untara berkerut ketika ia melihat iring-iringan laskar jipang itu. Meskipun untara belum dapat melihat dengan jelas, namun sebagai seorang prajurit yang berpengalaman ia segera dapat menebak, bahwa laskar jipang telah berjalan dalam gelar.